Waktu berlalu dengan cepat. Setengah hari berlalu. Rune misterius di mata Qin Fei Yang tampaknya berangsur-angsur berubah. Pada saat yang sama, aura tak jelas diam-diam menyebar dari tubuh Qin Fei Yang. Pada awalnya, jika seseorang tidak merasakannya dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa merasakannya. Seiring berjalannya waktu, auranya menjadi lebih jelas. Ini tampaknya adalah kekuatan sebab dan akibat. Pei Tian Hong bergumam. Tidak bagus. Saat ini, kesadaran Tuan Muda telah sepenuhnya memasuki kondisi pencerahan. Dia sendiri tidak dapat merasakan kekuatan sebab dan akibat. Jika terus menyebar seperti ini, makhluk hidup di dekatnya akan khawatir. Pada saat itu, itu mungkin menarik perhatian para naga. Ekspresi wajah Wang Chang Yuan berubah sedikit saat dia menyampaikan pesan. Mendengar ini, mata Pei Tian Hong sedikit tenggelam. Seperti yang diharapkan. Pada malam harinya, binatang buas di sekitar serta manusia yang berlatih dan berburu di pegunungan merasakan kekuatan sebab dan akibat. Pada saat ini, kekuatan sebab dan akibat seperti jaring laba-laba, yang mencakup jutaan mil dan masih menyebar lebih jauh. Wind City ada di dekat sini. Begitu menyebar ke Wind City, pasti akan menimbulkan keributan. Kenapa kita tidak menyiapkan time array di bawahnya? Dengan begitu, semuanya akan lebih cepat. Si Gila juga cukup khawatir. Tidak. Munculnya time array akan menyebabkan waktu berubah. Ini akan memengaruhi pencerahan Tuan Muda. Singkatnya, ketika seseorang memasuki kondisi pencerahan, tidak ada yang dapat mengganggu. Jika tidak, mungkin ada penyimpangan. Pei Tian Hong menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa tidak akan ada penyimpangan di dunia penyu hitam? Orang Gila itu curiga. Dunia kura-kura hitam juga memiliki arai waktu. Karena susunan waktu dunia penyu hitam menyatu dengan seluruh dunia penyu hitam. Penggabungan di sini tidak hanya mengacu pada penggabungan dengan dunia. Ada juga hukum, asal-usul, dan sebagainya. Ada perbedaan mendasar antara ini dan pembentukan waktu mandiri. Kata Pei Tian Hong. Orang Gila itu berpikir sejenak dan bertanya, Lalu mengapa aku tidak mengirim pesan kepada teratai api dan meminta teratai api membawanya ke dunia kura-kura hitam? Metode ini bisa berhasil. Pei Tian Hong terkejut lalu mengangguk. Orang Gila itu segera mengeluarkan batu transmisi suara. Setelah menerima pesan itu, teratai api segera muncul di luar. Ketika dia melihat Kinfei yang berdiri tak bergerak di udara, matanya berkilat iri. Mengikuti dengan saksama. Dengan lambayan tangannya yang lembut, sekelompok orang segera muncul di tanah iblis. Kinfei yang masih berdiri tak bergerak di atas tanah iblis. Dia tidak menyadari bahwa dia telah berpindah tempat. Lebih-lebih lagi. Saat Kinfei yang muncul di tanah iblis, kekuatan karma yang tak terbatas melonjak ke segala arah. Segera. Provinsi Tengah, yang paling dekat dengan tanah iblis, diselimuti oleh kekuatan karma ini. Sembilan panglima besar, enam ribu pengawal bayangan, Pei Dasen dan yang lainnya, serta para binatang buas yang tinggal di prefektur Tengah, semuanya memandang tanah iblis dengan heran. Sekarang saya akhirnya bisa merasa tenang. Pei Tianhong dan Wang Changyuan saling tersenyum. Selama dia berada di dunia kura-kura hitam, tidak peduli seberapa besar keributan yang dibuat Kinfei yang, hal itu tidak akan membuat siapapun di luar khawatir. Tetapi jika dia terus seperti ini, bagaimana kita bisa melaksanakan rencana kita? Jangan lupa, kita masih harus bergegas ke benua barat secepatnya dan bekerja sama dengan aliansi penggarap nakal untuk menggelar pertunjukan bagi para naga. Orang gila itu mengerutkan kening. Ya, saya lupa tentang masalah ini. Pei Tianhong menepuk kepalanya dan berpikir keras. Epifani agak sulit untuk dikatakan. Mungkin hanya butuh waktu sebentar, beberapa hari, atau bahkan beberapa tahun. Sejak Kinfei yang memasuki pencerahan hingga sekarang, hampir sehari telah berlalu. Kelompok naga telah memasuki benua timur. Dengan kemampuan orang-orang ini, mereka seharusnya sudah menanyakan tentang situasi mereka di benua timur. Mungkin mereka sudah dalam perjalanan menuju benua barat. Oleh karena itu, masalah ini tidak dapat ditunda. Ini. Pei Tianhong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap uang Changyuan. Orang gila, serigala bermata putih, dan teratai api di samping. Katakan dengan cepat. Orang gila mendesak. Bagaimanapun, Hall of Farmers adalah tuannya. Dia merasa cemas dalam hatinya. Carilah seseorang untuk berpura-pura menjadi tuan muda. Kata Pei Tianhong. Berpura-pura menjadi dia. Orang gila itu sedikit terkejut dan berkata sambil tersadar, Maksudmu, carilah seseorang yang berpura-pura menjadi dia, lalu kita akan berangkat ke benua barat bersama-sama. Itu benar. Pei Tianhong mengangguk. Oke. Orang gila itu tidak menunda. Ia menatap teratai api dan berkata, Cepat sekali. Pergilah ke benua tengah dan panggil pengawal rahasia. Kultivasi tidaklah penting, asalkan mereka cukup pintar. Karena kultivasinya bisa ditekan. Dalam. Teratai api menanggapi dan melangkah maju, menghilang tanpa jejak. Kapan ayah ini akan menemukan bocah nakal itu dan meminta wewenang? Melihat bagaimana Huolian mampu keluar masuk dunia kura-kura hitam sesuka hatinya dan bahkan mengendalikan hukum dunia kura-kura hitam, si gila merasa sangat iri. Bahkan kakak laki-laki tidak punya wewenang ini. Bagaimana denganmu? Kata Serigala bermata putih dengan nada meremehkan. Ya, apakah kamu tidak merasa bersalah? Kau bahkan tidak punya teratai api, tapi kau tidak punya. Setidaknya, kau dan Kintua adalah saudara yang telah melewati hidup dan mati bersama. Orang gila itu tertawa sinis. Ya, hal ini membuat kakak tidak yakin. Tidak, lebih baik kita cari waktu lain di masa depan untuk menemui bocah nakal itu dan meminta penjelasan. Kenapa? Serigala bermata putih berkata dengan garang. Oke, orang gila itu terkekeh. Sejujurnya, dia selalu takut pada bocah nakal itu. Karena bahkan Kinfei yang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap bocah nakal itu, dia ingin menghasut Serigala bermata putih. Ketika saatnya tiba. Dengan White Eye Wolf yang memimpin jalan, bahkan jika dia membuat bocah nakal itu marah, White Eye Wolf lah yang akan menderita. Memadamkan. Dalam waktu kurang dari lima napas. Teratai api membawa seseorang kembali ke tanah iblis. Orang ini adalah komandan kedua. Ketika dia tahu ada misi, komandan kedua adalah orang pertama yang melangkah maju. Karena ini adalah kesempatan untuk pamer. Orang gila menjelaskan rinciannya kepada komandan kedua dengan singkat. Jangan khawatir. Saya akan bekerja sama. Komandan kedua mengangguk lalu mengeluarkan pil wujud ilusi dan berubah menjadi wujud Kinfei yang... Dia juga menekan kultifasinya ke alam berdaulat. Orang gila itu juga melihat ke arah teratai api dan berkata, kirimkan pesan kepada gurumu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Setelah berbicara, dia menundukkan kepalanya dan merenung. Apa itu? Teratai api merasa curiga. Jangan buang waktu. Aku akan bertanya langsung padanya. Orang gila mendesak. Teratai api tersenyum tak berdaya dan mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Kinfei yang tidak ada di sana, jadi si gila harus maju dan mengambil alih situasi. Lagi pula. Dia tahu apa yang dipikirkan Kinfei yang dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hal taktik, si gila tidak jauh lebih buruk daripada Kinfei yang. Hanya saja Kinfei yang biasanya menanganinya, jadi dia tidak ingin khawatir. Berdengung. Segera. Sosok penatuwa huo muncul. Menguasai. Teratai api membungkuh. Mengapa anda mengirimi saya pesan saat ini? Tahukah kamu betapa kacau situasi di benua timur saat ini? Ini bukan saatnya untuk bermain-main. Jika tidak ada yang penting, jangan kirimi saya pesan. Kata penatuwa huo dengan suara yang dalam. Orang gila sedang mencarimu. Kata teratai api. Orang gila kecil. Penatuwa huo tertegun dan bertanya dengan bingung, lalu mengapa dia tidak mengirimiku pesan secara langsung? Mengapa dia mengganggumu? Dia tepat di sampingku. Teratai api tersenyum. Orang gila itu menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke sisi teratai api. Ia menatap tetua huo dan berkata, Jadi, para naga benar-benar bertanya-tanya di benua timur tentang kita. Itu benar. Baru pagi ini, mereka memasuki benua timur dan pergi ke semua kota besar untuk bertanya-tanya. Namun, mereka tidak mengumumkan identitas mereka sebagai naga kepada publik. Kata penatuwa huo. Maksudnya, meskipun orang-orang di benua timur tahu tentang mereka, mereka tidak tahu tentang identitas mereka sebagai naga dan naga mistis. Orang gila bertanya. Ya. Penatuwa huo mengangguk. Setelah bertanya-tanya selama sehari, mereka seharusnya tahu situasi kita seperti punggung tangan mereka. Orang gila itu mencibir. Lebih kurang. Karena aku telah memperhatikan mereka secara diam-diam. Kata penatuwa huo. Jadi, mereka tidak pergi ke istana iblis. Orang gila bertanya. Belum. Tapi ini hanya masalah waktu. Jangan khawatir, kami akan berhati-hati. Penatuwa huo tersenyum dan tidak terlalu khawatir. Baiklah. Saya mengirimi anda pesan sekarang karena saya ingin memberitahu anda sesuatu. Ketika para naga tiba di istana iblismu, suruh mereka pergi ke benua barat. Pada saat itu, aliansi penggarap nakal dan aku akan memberikan pertunjukan yang bagus untuk mereka. Ada senyum dingin di mata matman. Baiklah. Penatuwa huo mengangguk. Pada saat ini, Chuyun muncul di samping tetua huo dan melirik ke arah si gila dan teratai api. Kemudian, dia menatap tetua huo dan berkata dengan suara yang dalam, seorang wanita telah datang ke istana iblis kita dan melukai banyak murid kita. Bicara tentang iblis. Mata penatuwa huo berbinar. Wanita apa? Orang gila itu curiga. Itu wanita yang memakai gaun hitam. Kata Chuyun. Jadi itu dia. Orang gila itu menganggup dan bertanya, bukankah kami sudah bilang padamu untuk tidak menyinggung mereka? Mengapa ada murid yang terluka karenanya? Ini juga merupakan suatu tindakan untuk dilihat oleh mereka. Jika kita bersikap hormat saat mereka datang, mereka pasti akan berpikir bahwa kita sudah mengetahui identitas mereka. Jika memang begitu, mereka akan mengira bahwa kamu yang memberi tahu kita. Lagi pula, hanya kamu yang tahu identitas mereka yang sebenarnya. Penatuwa huo tersenyum. Jadi begitu. Menakjubkan. Orang gila itu terkekeh. Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Berhentilah menyanjungku. Aku harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Kalian berhati-hatilah. Penatuwa huo menasihati dan mematikan batu dewa transmisi suara. Dia menatap Chuyun dan berkata, Ayo kita pergi dan menemuinya. Pada saat yang sama, teratai api juga mengirim Matman dan yang lainnya keluar dari alam kurakura hitam. Matman kemudian membuka lorong ruang waktu dan bergegas ke benua barat. Siapa kamu? Apakah kamu tahu di mana ini? Kau sedang mencari kematian. Di langit di atas istana iblis. Wanita bergaun hitam itu melangkah selangkah demi selangkah di udara. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin dan gaunnya berdesir. Dia seperti peri es yang turun ke dunia fana, memancarkan aura dingin. Tetapi lelaki tua berpakaian hitam itu tidak ada di sisinya saat ini. Ada banyak murid istana iblis yang mengelilingi wanita berpakaian hitam itu. Setiap orang dari mereka sangat marah. Dia benar-benar berani menerobos masuk ke istana iblis sendirian. Apakah dia memakan isi perut macan tutul? Namun, tidak peduli seberapa keras murid-murid istana iblis mencaci makinya, wanita berpakaian hitam itu tidak mengatakan sepatah katapun. Matanya juga dipenuhi dengan penghinaan. Jangan sombong di istana iblis. Tiba-tiba, bersamaan dengan teriakan keras, Chuyun dan Tetua Huo turun ke langit. Ekspresi mereka sangat buruk. Meski mereka tahu identitas wanita berpakaian hitam itu, mereka tetap melanjutkan aksinya. 3432 Penatua Huo, wakil kepala Aula, dia sudah bertindak terlalu jauh. Dia tidak hanya melukai banyak murid kita, tetapi dia juga berbicara kasar. Dia bahkan meminta kalian semua dan Ketua Aula untuk berlutut dan menyambutnya. Sekelompok murid segera mengepung Tetua Huo dan Chuyun dan berteriak dengan kemarahan yang benar. Aura pembunuh melonjak dari tubuh Tetua Huo saat mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Para murid di sekitarnya segera terdiam. Di kejauhan. Banyak Tetua Disiplin dan Tetua Diaken juga berjalan ke arah Kinnan dengan tatapan membunuh. Apa yang kamu inginkan? Chuyun melangkah maju dan berdiri di depan wanita berpakaian hitam itu. Cahaya dingin melintas di matanya. Kamu adalah Chuyun, wakil kepala Aula Iblis. Wanita berpakaian hitam itu mengamati Chuyun dan berkata dengan acuh tak acuh. Chuyun tertawa terbahak-bahak dan berteriak, karena kamu tahu bahwa ini adalah Aula Iblis dan aku adalah wakil kepala Aula Iblis, beraninya kamu bersikap begitu lancang. Aula Iblis. Wanita berpakaian hitam itu bergumam. Dia menatap Penatua Huo dan berkata dengan dingin, kamu adalah guru Chuyun, mantan wakil kepala balai, kepala balai penegakan hukum saat ini, Penatua Huo, yang dikenal sebagai orang yang berbudiluhur dan berwibawah, kan? Itu aku. Penatua Huo menganggup dan mengamati wanita bergaun hitam itu. Ia berkata, bolehkah saya tahu siapa Anda dan mengapa Anda menerobos masuk ke Aula Iblis saya? Mengapa kamu masih bersikap sopan padanya? Menerobos balai iblisku. Jika berita ini menyebar, bagaimana balai iblisku bisa berdiri kokoh di benua timur di masa mendatang? Chuyun meraung dan hukum ruang angkasa muncul. Ruang di sekitarnya runtuh dengan dahsyat dan berubah menjadi potongan-potongan pecahan yang berkilauan. Mereka seperti bilah pisau yang memancarkan ketajaman yang menusuk tulang. Kedalaman tertinggi hukum angkasa menggunakan kekosongan sebagai sarana serangan. Dimanapun ada kekosongan, di situ ada raja yang menguasai segalanya. Pada saat ini, Chuyun seperti seorang ratu. Apakah kamu benar-benar akan menyerang? Jangan menyesalinya. Wanita berpakaian hitam itu berbicara. Beraninya kau mengancamku. Cahaya dingin muncul di mata Chuyun. Serpihan-serpihan kekosongan yang berkilauan dan tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi sungai waktu dan ruang yang panjang. Sungai itu membanjiri sekeliling dan menyerang wanita berpakaian hitam itu. Mundur. Para penatua penegakan hukum dan penatua diaken bergegas datang dan melihat situasi dan langsung berteriak. Langsung. Murid-murid di sekitarnya kemudian berbalik dan lari ke langit seolah-olah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Bagaimanapun, pertarungan antar-petarung tingkat ini dapat dengan mudah menghancurkan langit dan bumi. Jika mereka tetap di sini, mereka pasti akan terlibat. Kedalaman tertinggi hukum ruang waktu, hati sesuai keinginannya. Wanita berpakaian hitam itu menatap Chuyun dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Dia tampak sangat muda, tetapi dia benar-benar memahami hukum ruang waktu yang paling mendalam. Sepertinya dia memenuhi reputasinya sebagai wakil kepala balai kerajaan iblis. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersaing dalam kekuatan individu. Kelan naga tidak pernah peduli dengan persaingan kekuatan individu. Dentang. Dengan suara keras, cermin tembaga hitam itu muncul. Cahaya hitam jatuh, membentuk penghalang yang melindungi wanita dalam gaun hitam itu. Semburan pecahan kehampaan menghantam penghalang. Dengan suara keras, langit dan bumi bergetar dan kehampaan hancur. Namun, penghalang itu tidak rusak sama sekali. Apa? Rombongan murid dan tetua semuanya tercengang dengan apa yang mereka lihat. Pupil mata penatua Huo mengecil. Chuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat cermin tembaga yang melayang di atas wanita berpakaian hitam. Senjata suci seorang dominator. Aku adalah penguasa-penguasaan yang lebih besar, tetapi aku memiliki senjata suci dominator. Aku rasa aku tidak perlu mengatakan apapun. Kau seharusnya bisa menebak bahwa latar belakang dan identitasku tidaklah sederhana. Wanita bergaun hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Matanya masih penuh dengan penghinaan. Ini adalah semacam kesombongan bawaan, suatu sikap meremehkan semua hal. Para naga berada di atas semua kekuatan. Sebagai salah satu putri para naga, dia berhak bersikap sombong. Siapa kamu? Chuyun mengangkat alisnya. Sebenarnya dia sudah tahu, tetapi dia harus bertindak sampai akhir. Dia tidak ingin pihak lain melihat kekurangannya dan menimbulkan masalah. Mereka berbeda dari Qin Fei Yang. Seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, orang yang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Jadi bagaimana jika naga itu kuat? Jika mereka menang, mereka akan melawan. Jika mereka tidak menang, mereka akan lari. Akan tetapi, sebagai pemimpin Demon Royal Hall, mereka tidak memiliki hak untuk bertindak senaknya. Mereka tidak dapat meninggalkan Devil Hall, jutaan pengikutnya, dan terlebih lagi bisnis keluarga yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka harus memastikan tidak ada yang salah. Wanita bergaun hitam itu berkata dengan dingin, identitasku bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh. Yang perlu kau lakukan hanyalah bekerja sama denganku. Berani sekali kau. Kepala Ola Istana Iblis berteriak dingin saat dia turun. Matanya sedingin es. Kepala Ola Balai Kerajaan Iblis. Wanita berpakaian hitam itu bergumam. Jangan berpikir kau bisa bertindak begitu lancang di Ola Kerajaan Iblisku hanya karena kau memiliki senjata suci dominator. Kepala Balai Kerajaan Iblis melambaikan tangannya, dan sebilah pedang merah muncul. Cahaya tajam itu langsung melesat ke arah wanita bergaun hitam itu. Penghalang yang melindungi wanita bergaun hitam itu segera mulai terdistorsi dan bergetar. Dalam sekejap, retakan mulai muncul di atasnya. Ola Kerajaan Iblis memang penguasa benua timur. Mata wanita berpakaian hitam itu berkedip. Sebenarnya, dia juga sedang memuji sikap Penatua Huo dan yang lainnya. Sebelum datang ke Ola Raja Iblis, dia sudah mengetahui bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya memiliki hubungan dekat dengan Ola Raja Iblis. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya pasti akan memberitahu tiga pemimpin Ola Raja Iblis tentang naga. Tapi sekarang, dari sikap Tetua Huo dan yang lainnya, jelaslah bahwa mereka tidak tahu kalau dia berasal dari suku naga. Kalau tidak, mengapa mereka berani menyerangnya lagi dan lagi? Tampaknya hubungan antara Balai Kerajaan Iblis dengan Kinfei Yang dan yang lainnya tidak sebaik yang dikatakan orang lain. Haha! Aku benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang di alam awan langit yang berani menyerang adik perempuanku yang kedua. Tiba-tiba, terdengar tawa dingin. Wanita berpakaian hitam itu mengangkat alisnya saat mendengar ini. Kepala Balai Kerajaan Iblis dan yang lainnya juga terkejut. Ketika mereka mendonga, mereka melihat seorang pria muda berpakaian putih menuntun pasangan setengah baya. Menyerang saudara perempuanku yang kedua benar-benar tidak bisa dimaafkan. Suara tawa menyeramkan lainnya terdengar. Seorang pemuda berpakaian merah berjalan mendekat bersama dua orang tua berpakaian merah. Kabut darah menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa kematian. Haha! Aula Kerajaan Iblis, penguasa Benua Timur. Mereka memberi diri mereka sendiri gelar itu, kan? Apakah mereka meminta izin kita? Bersamaan dengan beberapa tawa dingin lainnya, para pangeran dan putri lainnya juga tiba. Mengapa jumlah mereka begitu banyak? Chuyun mengangkat alisnya. Seperti yang diharapkan. Penatua Huo tersenyum dalam hati. Begitu para naga mengetahui tentang hubungan antara Balai Kerajaan Iblis dan Kinfei Yang, mereka pasti akan datang ke Balai Kerajaan Iblis. Namun, angka ini tampaknya agak tidak terduga. Naga api itu melirik mereka satu persatu dan menyampaikan suaranya kepada Chuyun dan kepala Balai Kerajaan Iblis, hati-hati. Kinfei Yang berkata bahwa orang-orang ini mungkin masing-masing memiliki senjata ilahi berdaulat. Apa? Chuyun dan kepala Aula Kerajaan Iblis terkejut. Masing-masing dari mereka memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita berpakaian hitam itu menatap pemuda berpakaian putih dan yang lainnya lalu berkata, kalian datang cepat sekali. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan saudara perempuanku yang kedua? Tak peduli kapanpun, adikku yang kedua selalu selangkah lebih maju. Jadi ini membuktikan kalau kemampuan adikku yang kedua memang di atas kita. Pemuda berbaju merah itu tertawa. Saya tidak berani mengatakan hal itu. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Kemudian, dia menatap penatua huo dan yang lainnya dan berkata, apakah kalian masih ingin menyerang? Apakah mereka berani menyerang? Pemuda berpakaian putih itu menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya. Dia segera menyerang dengan pedang naga putihnya dan cahaya yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh aulah kerajaan iblis. Dua senjata ilahi yang berdaulat. Murid-murid dan tetua di sekitarnya semuanya tercengang. Wuih! Seorang tetua berjubah putih mendarat di samping kepala balai kerajaan iblis dan yang lainnya. Dia menatap wanita bergaun hitam dan yang lainnya dan mengerutkan kening. Siapa mereka? Orang ini adalah tetua pertama aulah kerajaan iblis. Dia adalah orang keempat di aulah kerajaan iblis yang telah menguasai hukum terkuat, selain Penatua Huo dan yang lainnya. Namun, dia biasanya fokus pada kultivasi dan tidak banyak berinteraksi dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu banyak hal. Saya tidak mengenalnya. Kepala balai kerajaan iblis dan yang lainnya menggelengkan kepala. Tidak ada gunanya menjelaskannya sekarang. Lagipula, sekarang bukan saatnya untuk menjelaskan. Lebih-lebih lagi. Setelah tetua kedelapan disuap oleh wakil ketua aliansi, tetua Huo dan yang lain tidak lagi mempercayai orang lain di aulah kerajaan iblis seperti sebelumnya, termasuk tetua pertama. Lagipula, ada pepatah yang mengatakan sekali digigit, dua kali malu. Sudah ada bayangan di hatinya. Ketika tetua pertama mendengar ini, dia menatap wanita berpakaian hitam dan yang lainnya lagi dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kalian semua datang ke aulah kerajaan iblisku? Mengapa dua senjata ilahi berdaulat muncul tiba-tiba? Pertama, Kinfei Yang dan Ilmuwan Gila muncul entah dari mana. Sekarang, orang-orang ini muncul entah dari mana. Selain itu, mereka semua adalah orang-orang muda seperti Kinfei Yang dan Ilmuwan Gila. Mungkinkah orang-orang ini berasal dari tempat yang sama dengan Kinfei Yang dan Ilmuwan Gila? Apakah mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Aku tidak akan membuang-buang waktu denganmu. Ku dengar balai kerajaan iblismu memiliki hubungan baik dengan Kinfei Yang dan si gilamu. Selain itu, mereka adalah murid balai kerajaan iblismu. Benarkah itu? Wanita berpakaian hitam itu bertanya. Kinfei Yang. Orang di Lamo. Mengapa mereka disebutkan? Murid-murid dan tetua di sekitarnya merasa bingung. Ketika tetua pertama mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Mereka memang di sini untuk Kinfei Yang dan Ilmuwan Gila. Tepat saat dia hendak berbicara, Penatua Huo melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, saya akan menghadapi mereka. Oke. Tetua pertama tertegun sejenak. Kemudian dia menjawab dalam hati dan terdiam. Penatua Huo menatap wanita berpakaian hitam itu dan mengangguk. Memang ada hal seperti itu. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Sangat bagus. Wanita berpakaian hitam itu mengangguk dan bertanya, apakah mereka sekarang ada di aula kerajaan iblis? Tidak. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Tidak. Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Benar-benar. Sejak mereka memasuki negeri iblis Yin, mereka belum kembali. Kita juga tidak bisa menghubungi mereka. Kata Penatua Huo. Tapi mereka jelas telah kembali ke benua timur. Wanita bergaun hitam itu mengucapkan kata demi kata. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Apa? Mereka kembali. Kami tidak punya berita sama sekali. Penatua Huo terkejut. Wanita bergaun hitam itu mengamati Penatua Huo. Matanya berkedip. Ekspresi Penatua Huo tenang dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Chuyun dan Master Istana Iblis secara alami sama. Bagaimanapun, mereka sudah siap secara mental. Adapun murid-murid lainnya, manajemen, para tetua, dan tetua pertama, mereka semua bingung. Mereka jelas-jelas tidak berpura-pura. Ini karena mereka benar-benar tidak tahu bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya telah kembali ke benua timur. 3433. Apakah mereka benar-benar tidak ada di Istana Iblis? Wanita berpakaian hitam itu berbicara lagi, nadanya setajam pisau. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menginterogasi mereka satu per satu. Kata Tetua Huo dengan acuh-ta'acuh. Menanyai. Buang-buang waktu saja, hancurkan saja Istana Iblis. Mata pemuda berpakaian putih itu berkilat dingin. Hancurkan Istana Iblis. Penatua Huo mengepalkan tinjunya sambil menatap pemuda berpakaian putih itu dan berkata, kau bisa mencobanya. Meskipun kau memiliki dua senjata ilahi berdaulat, Istana Iblisku bukanlah lawan yang mudah. Bahkan jika kau dapat menghancurkan Istana Iblisku, kau akan membayar harga yang mahal. Haha. Ketika pemuda berpakaian putih itu mendengar ini, dia tidak dapat menahan tawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sebuah Istana Iblis biasa berani menyombongkan diri tanpa malu-malu dan mengatakan bahwa mereka akan membayar harga yang mahal. Bagaimana bisa ada orang tua yang kekanak-kanakan seperti itu di dunia ini? Melihat sikap arogan pemuda berpakaian putih itu, wanita berpakaian hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menatap tetua Huo dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak akan sampai menghancurkan Istana Iblis. Aku hanya ingin tahu keberadaan Kinfei yang dan yang lainnya. Selama kamu memberitahuku, aku akan memberikan cermin tembaga naga hitam ke Istana Iblis sebagai hadiah ucapan selamat. Apa? Kau ingin memberikan senjata ilahi berdaulat ke Istana Iblis? Kamu terlalu murah hati. Apa hubungan antara orang-orang ini dan Kinfei yang mereka bersedia mengorbankan senjata ilahi berdaulat sebagai imbalannya? Mungkinkah mereka ingin membalas dendam atas pemusnahan klan mereka? Para murid dan tetua Istana Iblis terkejut. Bahkan Penatua Huo dan dua orang lainnya pun terkejut. Namun, mereka sedikit lebih rasional. Tidak peduli seberapa kuatnya naga, mereka tidak akan begitu saja memberikan senjata ilahi berdaulat kepada orang lain sebagai hadiah ucapan selamat. Ini jelas-jelas gertakan. Kalau mereka benar-benar tertipu, mereka pasti akan berubah menjadi bermusuhan. Wanita berpakaian hitam itu melanjutkan, Meskipun Istana Iblis adalah penguasa benua timur dan juga memiliki senjata ilahi berdaulat, aku yakin aku tidak perlu memberitahumu seperti apa alam awan langit jika Istana Iblis memiliki senjata ilahi berdaulat lainnya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Kami menginginkan senjata ilahi berdaulat milikmu ini. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Kami benar-benar tidak tahu keberadaan Kinfei Yang dan yang lainnya. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dan menatap cermin tembaga naga hitam dengan ekspresi menyesal. Karena Penatua Huo dan dua orang lainnya telah berkata begitu banyak, wanita berpakaian hitam itu pada dasarnya dapat memastikan bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya belum menghubungi Aula Iblis setelah mereka kembali ke benua timur. Penatua Huo mengubah topik pembicaraan dan memperlihatkan ekspresi serakah. Dia berkata dengan suara serakah, Jika kamu dapat memberikan cermin perunggu ini kebala Iblis kami, aku dapat memberitahumu sesuatu yang berguna. Dia berpura-pura menjadi orang serakah lagi. Berita apa? Wanita berpakaian hitam itu bertanya. Ini. Penatua Huo menatap cermin naga hitam, matanya dipenuhi hasrat. Bajingan tua, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mata pemuda berpakaian putih itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, Longjian putih, bunuh dia untukku. Dentang. Mendengar itu, Bai Longjian segera melepaskan rentetan pedangki. Mereka menghancurkan langit dan menyerang Tetua Huo. Huff. Kepala Aula mendengus dingin. Pedang merah di tangannya bergetar dan gelombangki pedang melonjak keluar, membentuk penghalangki pedang yang menyelimuti seluruh Aula di belakangnya. Pedangki Bai Longjian langsung tiba. Penghalangki pedang samar yang melindungi balai Iblis, Penatua Huo, dan yang lainnya segera terdistorsi. Berhenti. Wanita berpakaian hitam itu memandang pemuda berpakaian putih. Kaka kedua, kamu terlalu bertele-tele. Tidak berekspresi. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, Jangan lupakan instruksi yang diberikan kepada kami sebelum kami keluar. Kami tidak boleh menyakiti makhluk hidup yang tidak bersalah. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan marah, Kinfei Yang dan si Gilamo adalah murid-murid balai Iblis. Mereka adalah kaki tangan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersalah? Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan berkata, Biar aku tanya mereka dulu. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Bagaimanapun juga, kau adalah kakak kedua. Pemuda berpakaian putih itu mencibir. Wanita berpakaian hitam itu tidak marah ketika mendengarnya karena dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia menatap Penatua Huo lagi dan berkata, Kami tidak ingin bertarung, jadi tolong jangan buat kami kesulitan. Selama kalian bekerja sama, percayalah, kalian pasti akan mendapatkan manfaat yang tak terduga. Ini. Penatua Huo tampak ragu-ragu, tetapi dia mengejeknya dalam hatinya. Dia berani mengatakan bahwa dia akan memberikan cermin naga hitam ke balai Iblis sebagai hadiah. Apakah dia berbohong kepada seorang anak kecil? Lihat, dia bisa mengetahuinya dengan sekali jalan. Kesabaran saya ada batasnya. Kata wanita berpakaian hitam itu. Baiklah, aku akan beritahu kau. Kamu bisa pergi ke aliansi penggarap nakal di benua barat untuk melihatnya. Qin Fei Yang dan guru-guru orang gila itu masing-masing adalah wakil pemimpin aliansi dan kepala olah agung dari aliansi penggarap jahat. Jika mereka benar-benar keluar dari negeri Iblis bayangan, mereka pasti akan mencari kedua orang ini. Kata Penatua Huo. Benua Barat. Wanita berpakaian hitam itu bergumam dan menatap Penatua Huo. Bukankah mereka murid-murid olah Iblis? Lagi pula, kalian pernah bekerja sama sebelumnya? Apakah pantas mengkhianati mereka seperti ini? Orang yang jujur tidak akan menggunakan sindiran. Aku tahu kau pasti punya latar belakang yang kuat. Balai Iblisku tidak akan mampu menyinggungmu. Adapun Qin Fei Yang dan si Gilamo. Kamu orang yang pintar. Kamu harus tahu bahwa orang-orang seperti kita tidak akan bekerja sama dengan tulus dengan orang lain. Di mata kami, yang ada hanyalah manfaat. Alasan kita bekerja sama dengan mereka saat itu adalah untuk menangani Blood Hall. Sekarang Blood Hall telah hancur, mengapa Devil Hall ku harus terlibat dalam kekacauan ini. Penatua Huo mencibir. Wanita berpakaian hitam itu tak dapat menahan sedikitpun rasa jijik di matanya ketika mendengar hal ini. Saya tahu kalian memandang rendah tindakan kami, tapi begitulah dunia saat ini. Tidak ada yang namanya teman abadi, yang ada hanya manfaat abadi. Kita tidak bisa melawanmu dan membahayakan Devil Hall demi mereka. Tentu saja. Qin Fei Yang dan si Gilamo sangat menyadari hal ini. Mereka juga tahu bahwa meskipun mereka datang kepada kita, kita tidak akan membantu mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menghubungi kita ketika mereka kembali ke benua timur. Pada saat ini, Penatua Huo sedang memperlihatkan sisi munafiknya sepenuhnya. Betapa realistisnya. Wanita berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Penatua Huo tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wanita berpakaian hitam itu melirik ke arah Tetua Huo sebelum melihat ke arah kepala Balai Iblis dan Chuyun. Melihat mereka berdua berwajah dingin, rasa jijik di hatinya semakin kuat. Jahat, egois. Mereka bahkan lebih buruk dari para naga. Sungguh lelucon. Wanita bergaun hitam itu menoleh dan menatap pemuda berpakaian putih dan yang lainnya. Dia bertanya, bagaimana menurut kalian? Pemuda berpakaian putih itu melirik ke arah Tetua Huo dan yang lainnya dan berkata dengan nada mengejek, wajah mereka sudah terlihat. Apa lagi yang bisa kita pikirkan? Pemuda berpakaian merah itu berkata sambil tersenyum mengejek, dulu aku mengira bahwa orang-orang kita tidak berperasaan dan dingin. Namun, jika dilihat sekarang, aku merasa bahwa kita cukup bersatu dan benar. Setidaknya dalam menghadapi gambaran besar, kita akan tetap bersatu. Mendengar hal itu, ekspresi Tetua Huo, kepala oleh iblis, dan cuyun berubah menjadi jelek. Ada apa? Kamu tidak yakin? Pemuda berpakaian merah itu melirik ke arah Tetua Huo dan yang lainnya. Dia tampak sombong dan angkuh. Dengan dua senjata ilahi berdaulat di hadapan kita, bagaimana mungkin kita tidak yakin? Pena Tua Huo mencibir. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika kau benar-benar membuat kami marah, bahkan jika balai iblis, aliansi penggarap nakal, balai dewa, dan balai surgawi digabungkan, mereka tidak akan cukup untuk membunuh kita, apalagi balai iblis. Pemuda berpakaian merah itu terkekeh. Jangan buang-buang napasmu pada semut-semut ini. Cepatlah pergi ke daratan barat. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan nada meremehkan. Kemudian dia menatap Pena Tua Huo dan berkata, berikan kami koordinat aliansi penggarap nakal. Jika kau memang mampu, pergilah dan temukan sendiri koordinatnya. Pena Tua Huo mendengus dingin. Kamu masih tertarik? Pemuda berpakaian putih itu tertegun. Kepala olah balai iblis menepuk bahu Tua Huo dan mendesah. Katakan pada mereka untuk pergi secepatnya agar mereka tidak melibatkan murid-murid di bawah. Pena Tua Huo melirik ke arah Kepala Olah Balai Iblis sebelum menatap wanita muda berpakaian hitam dan memberinya koordinat. Tunggu, di mana adik kecil? Mengapa saya tidak melihatnya? Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian hijau mengamati sekelilingnya dan bertanya. Hmm. Wanita muda berpakaian hitam, pria muda berpakaian putih, dan pria muda berpakaian merah juga melihat sekeliling. Seperti yang diharapkan, wanita muda berambut perak itu tidak terlihat dimanapun. Mungkinkah dia pergi ke daratan barat? Pemuda berpakaian merah itu mengerutkan kening. Wanita muda berpakaian hitam dan yang lainnya merasa sedih ketika mendengar hal ini. Langsung. Mereka mengaktifkan hukum ruang waktu atau mengaktifkan senjata ilahi teleportasi ruang waktu mereka. Jika orang lain, itu tidak mungkin. Akan tetapi, mereka mengenal adik perempuan mereka dengan sangat baik. Dia mungkin tidak sekuat mereka dalam hal kekuatan, tetapi dia jelas lebih cerdas daripada semua pangeran dan putri. Tunggu. Tiba-tiba, pemuda berpakaian merah itu melambaikan tangannya dan berhenti. Ia menundukkan kepala dan matanya berkedip. Yang lainnya juga berhenti dan menatapnya dengan curiga. Penatua Huo dan dua orang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa kelompok itu akan segera pergi. Namun, ketika mereka melihat reaksi pemuda berpakaian merah itu, jantung mereka berdebar kencang. Mungkinkah dia mengetahui penyamaran kami? Tapi itu tidak mungkin. Mengesampingkan semua hal lainnya, mereka masih sangat percaya diri dengan kemampuan akting mereka. Pemuda berpakaian merah itu tiba-tiba berbalik dan menatap naga api dan dua orang lainnya. Matanya berkedip dan dia bertanya, kalian seharusnya membuat kontrak dengan Kinfei Yang dan yang lainnya, kan? Aku belum melakukannya. Kepala balai iblis menggelengkan kepalanya. Aku pun tidak. Chuyun menggelengkan kepalanya. Mereka semua bertanya-tanya apakah mereka harus mengirim pesan kepada Kinfei Yang dan yang lainnya. Bagaimana denganmu? Pemuda berpakaian merah itu menatap pena Tua Huo. Ya. Tidak mungkin bagi tetua Huo untuk mengatakan tidak. Bagaimanapun, hubungan mereka sudah terjalin. Bahkan jika mereka hanya memanfaatkan satu sama lain, mereka pasti akan membuat kontrak untuk memudahkan komunikasi. Terlebih lagi, dia telah mengatakan di depan wanita berpakaian hitam itu bahwa dia telah mencoba menghubungi Kinfei Yang dan yang lainnya setelah mereka memasuki tanah iblis Yin. Baiklah, sekarang kamu bisa mengirim pesan kepada mereka. Kata pemuda berpakaian merah itu. Oke. Pena Tua Huo mengangguk. Dia pasti tidak bisa menolak. Kalau tidak, itu akan terlalu kentara dan pasti akan menimbulkan kecurigaan mereka. Sedangkan untuk mengirim pesan, itu tidak masalah. Meskipun dia tidak menduga hal ini sebelumnya, dengan otak Kinfei Yang dan Mat Man, selama dia diam-diam menatapnya, keduanya pasti akan mengerti. Pada saat itu, dia hanya akan terus bertindak. Namun, pada saat ini, Kinfei Yang masih dalam kondisi pencerahan, jadi wajar saja jika dia tidak bisa menjawab. Melihat Kinfei Yang tidak menjawab, Pena Tua Huo mengirim pesan kepada orang gila seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 3434 Benua Barat Pegunungan Sembilan Naga Yang Asli Meskipun baru beberapa bulan berlalu, Pegunungan Sembilan Naga yang telah berubah menjadi reruntuhan telah menjadi baru. Vegetasinya subur dan penuh vitalitas. Ini semua berkat Crystal Vein dan Spirit Vein. Energi dari Vena Kristal dan Vena Roh tidak hanya membawa manfaat bagi makhluk hidup, tetapi juga mendorong pertumbuhan tanaman. Pendeknya. Tanpa makanan dari Crystal Vein dan Spirit Vein, tempat ini tetap saja tanah tandus. Crystal Vein dan Spirit Vein di sini tentu saja milik Rock Cultivator Alliance. Ibu kota aliansi penggarap jahat sekarang berada di Pegunungan Sembilan Naga. Ketika mereka pertama kali pindah ke Benua Barat, mereka juga membawa serta Crystal Vein dan Spirit Vein. Oleh karena itu, lingkungan kultivasinya tidak lebih buruk daripada Benua Timur. Demikian pula. Ketika aliansi penggarap jahat datang ke Benua Barat, mereka mendirikan penghalang seperti Gunung Salju Changlan. Penghalang ini dibuat oleh Master Aliansi. Penghalang ini benar-benar menutup Pegunungan Sembilan Naga dan memutus teleportasi hukum ruang waktu dan artefak teleportasi ruang waktu. Dengan kata lain, ibu kota aliansi saat ini sama seperti sebelumnya. Sulit bagi orang luar untuk memasuki ibu kota aliansi. Kecuali mereka menggunakan senjata ilahi berdaulat untuk secara paksa menghancurkan penghalang tersebut. Pada saat ini, di luar penghalang, ada artefak spasial yang tersembunyi di kehampaan. Ada tiga sosok berdiri di dalamnya. Itu adalah wanita berambut perak dan dua wanita tua berambut putih. Seperti yang diharapkan, mereka telah tiba di Benua Barat lebih awal. Dan mereka telah menemukan Pegunungan Sembilan Naga dengan sangat cepat. Mereka harus mengakui bahwa mereka cukup mampu. Namun, pada saat ini, mereka juga tidak berdaya karena mereka terhalang di luar penghalang dan tidak dapat memasuki ibu kota aliansi. Keamanan aliansi penggarap nakal cukup ketat. Salah satu wanita tua berambut putih mengangkat alisnya. Jangan terburu-buru. Kakak-kakaku pasti akan menemukan tempat ini cepat atau lambat. Jangan sampai kita mengekspos diri kita dulu, kita lihat saja apakah Qin Fei Yang dan yang lainnya akan datang ke aliansi penggarap bajingan. Wanita berambut perak itu melambaikan tangannya. Mungkin mereka sudah masuk. Kata wanita tua lainnya. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Qin Fei Yang memiliki senjata ilahi berdaulat. Bahkan jika kita menerobos masuk, kita tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Jadi, kita masih harus menunggu. Wanita berambut perak itu tersenyum tipis. Dilihat dari sikapnya, dia tampaknya tidak terburu-buru untuk menemukan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Di dalam penghalang. Sebuah kota besar terletak di tengah-tengah pegunungan Sembilan Naga. Inilah ibu kota aliansi. Seluruh kota itu persis sama seperti di benua timur. Ketika mereka pertama kali datang ke daratan barat, Master Aliansi telah langsung memindahkan seluruh kota ke sini. Pendeknya. Selain perbedaan status dan lokasi, semuanya sama seperti sebelumnya. Di halaman wakil pemimpin aliansi, ada beberapa sosok yang duduk mengelilingi meja teh. Mereka adalah si gila, Serigala Bermata Putih, Bei Tianhong, Wang Changyuan, Panglima Kedua, Master Aliansi, Wakil Master Aliansi, dan para anggota Hall of Fame. Master Aliansi memegang cangkir teh, minum teh sambil tersenyum, orang-orang naga mengira rencana mereka sempurna, tetapi mereka tidak tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali kita. Yang lainnya juga penuh senyum. Namun si gila mengerutkan kening. Orang gila kecil, ada apa? Tampaknya ada sesuatu yang sedang Anda pikirkan. Anggota Hall of Fame memperhatikan ekspresi lunatik dan bertanya dengan khawatir. Orang tua, katakan padaku, bukankah agak mendadak bagimu untuk tiba-tiba berselisih dengan kami saat ini? Bukankah itu tampak sedikit disengaja? Saya merasa sulit bagi orang-orang naga untuk percaya. Bagaimanapun juga, mereka bukan orang bodoh. Orang gila mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Hall of Famers sambil mengerutkan kening. Bukankah karena waktunya terlalu sedikit dan kita tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk saat ini? Kita akhiri saja di sini untuk saat ini. Jika mereka benar-benar meragukannya, kami dapat terus bertindak untuk mereka. Para anggota Hall of Fame tertawa serak. Orang gila itu merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan mendesah, kami tidak peduli, tetapi yang paling aku khawatirkan adalah dirimu. Bagaimana jika mereka masih ingin membunuhmu setelah kita bertengkar dengan mereka? Ini. Para Hall of Famers berpikir sejenak dan tersenyum, hidup dan mati sudah ditakdirkan, kekayaan dan kehormatan sudah sampai ke surga, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kamu membuatnya terdengar begitu mudah. Jika aliansi penggarap jahat benar-benar dalam bahaya karena kita, atau jika kalian kehilangan nyawa, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada Kintua? Lagipula, tidak mudah bagi saya untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, bagaimana saya bisa mengacaukannya. Tidak, rencana ini harus ditingkatkan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Jangan memaksakan dirimu. Melihat Matman menundukan kepala dan mengerutkan kening, para Hall of Famers memberi nasihat dengan suara rendah. Orang gila itu tidak mendengarkan. Tiba-tiba, dia menatap pemimpin aliansi dan dua orang lainnya dan terkekeh. Aku sudah memikirkan cara yang sangat ampuh. Kalian tidak bisa menolaknya, kalian harus melakukan apa yang aku katakan. Ceritakan pada kami tentang hal itu. Wakil pemimpin aliansi dan dua orang lainnya saling bertukar pandang dan menatap ke arah Matman. Si gila mencondongkan tubuh di hadapan mereka bertiga dan bergumam dengan suara rendah. Bagaimana ini bisa bekerja? Apa bedanya ini dengan rencana awalmu? Itu terlalu berisiko. Jika para naga benar-benar memiliki senjata ilahi berdaulat masing-masing, maka bahkan jika surga runtuh, mereka tidak akan dapat menyelamatkan kalian. Apapun yang terjadi, saya keberatan. Setelah anggota Hall of Fame mendengar ini, dia menggelengkan kepala dan menolaknya. Bukankah ini seperti mencari kematian? Sudah kubilang tidak perlu mempertimbangkannya. Kami akan bertindak sesuai keadaan, asalkan kalian bisa lolos dengan selamat. Lagipula, tidak ada gunanya meskipun kamu keberatan. Orang gila itu mendengus dingin. Tetapi, para anggota Hall of Fame mengerutkan kening. Wakil pemimpin aliansi menatap Matman dengan saksama sebelum menoleh ke Hall of Famers dan mendesah. Oulki, dengarkan saja dia. Anda. Para anggota Hall of Fame melotot ke arah wakil pemimpin aliansi. Apakah kamu tidak tahu karakter muridmu? Bisakah kita mengubah pikirannya? Selain itu, kita harus percaya kepada mereka dan yakin bahwa mereka akan dapat melarikan diri dengan selamat. Kata wakil pemimpin aliansi. Para anggota Hall of Fame mengerutkan kening dan menatap pemimpin aliansi. Mari kita lakukan apa yang mereka katakan. Lagipula, aliansi penggarap nakal tidak hanya memiliki kita bertiga. Ada ribuan pengikut di bawah kita. Kita bisa mengabaikan kehidupan kita sendiri, tapi kita tidak bisa mengabaikan kehidupan mereka. Pemimpin aliansi mendesah. Mendengar ini, Hall of Famers akhirnya menggertakkan giginya dan mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, tampaknya kita harus bersiap untuk bertarung sampai mati. Pei Tianhong terkekeh. Wang Chang Yuan mengangguk, tidak merasa takut. Berdengung. Tepat pada saat ini. Batu Dewa Transmisi suara orang gila berdering. Hem. Orang gila itu sedikit terkejut. Dia mengeluarkan Batu Dewa Transmisi suara dan menundukkan kepalanya untuk memeriksanya. Dia menatap wakil pemimpin aliansi dan Pei Tianhong dan berkata, itu Pei Natua Huo. Pei Natua Huo sedang mengirimi kita pesan saat ini. Pei Tianhong berbisik, mungkinkah para naga sudah dalam perjalanan menuju benua barat? Bisa jadi para naga memintanya untuk mengirimi kita sebuah pesan. Kata Wang Chang Yuan. Orang gila itu menarik nafas dalam-dalam, bangkit dan berjalan ke samping, menghindari wakil pemimpin aliansi dan yang lainnya, dan mengaktifkan Batu Dewa Transmisi suara. Aula Setan. Ketika mereka melihat bayangan si gila muncul, hati kepala balai iblis dan Chu Yun menjadi tegang. Jangan sampai terlewat. Pada saat yang sama, para naga dan yang lain pun menatap tajam ke arah bayangan Matman. Terutama pemuda berpakaian putih dan wanita berpakaian hitam, mata mereka memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Hem. Melihat Matman lagi. Walaupun dia tidak dapat melihat wanita berpakaian hitam dan yang lainnya karena mereka berada di seberang Pei Natua Huo dan penglihatan mereka terganggu, dia dapat melihat para tetua dan murid di belakang Pei Natua Huo. Pada saat ini, jantungnya bergetar. Ada yang aneh. Karena jika memang ada sesuatu, Pei Natua Huo pasti tidak akan mengiriminya pesan di depan banyak orang. Lebih-lebih lagi. Melihat ekspresi para tetua dan murid itu, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Semua ini hanya bisa berarti satu hal. Orang-orang dari klan naga berdiri di depan Pei Natua Huo, menatapnya dalam diam. Jadi, kepala olah balai iblis dan Chuyun masih belum mempercayai kemampuan orang gila. Perlu diketahui bahwa otak si gila tidak kalah dengan orang lain. Hanya saja Kinfei yang biasanya yang mengendalikan situasi, jadi dia terlalu malas untuk menggunakan otaknya. Pei Natua Huo melirik wanita berpakaian hitam dan yang lainnya tanpa meninggalkan jejak, lalu terkekeh, si gila kecil, kalian benar-benar kembali dari tanah iblis Yin. Ketika si gila mendengar ini, dia segera tahu apa yang dimaksud oleh tetua Huo, dan tertawa, kami tidak bersuara apapun ketika kembali, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah Anda sedang memantau kami? Itu keterlaluan. Kita kan partner, bagaimana mungkin kami bisa mengawasimu? Lagi pula, kami tidak punya kemampuan untuk mengawasimu. Kata Pei Natua Huo sambil tersenyum palsu. Mitra, wajah si gila dipenuhi dengan penghinaan saat dia mencibir tanpa ampun, jangan membuatnya terdengar begitu baik. Kamu dan aku sama-sama tahu betul bahwa apa itu partner. Kita hanya memanfaatkan satu sama lain. Lagi pula, itu semua sudah berlalu. Kau makin lama makin tak terkendali. Tidak bisakah kalian merasakan sikap orang tua ini terhadap kalian? Lagi pula, kalian semua masih murid-murid balai iblisku, jadi orang tua ini harus menjaga kalian. Kapan kalian kembali ke Demon Hall? Pei Natua Huo bertanya. Aku tidak tahu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Lalu, di mana kalian sekarang? Pei Natua Huo bertanya. Apa hubungannya denganmu? Orang gila itu mengerutkan kening. Omong kosong, kalian adalah murid-murid balai iblisku, jadi tentu saja ini ada hubungannya dengan kami. Kata Tetua Huo dengan marah. Orang gila itu berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memberitahu Anda di mana kami berada saat ini. Mengapa? Pei Natua Huo merasa curiga. Karena kau begitu khawatir dengan kami, aku akan mengungkapkan sedikit kepadamu. Kami telah menjadi sasaran kekuatan yang disebut naga. Kekuatan ini sangat kuat, jadi kami harus bersembunyi dan tidak membiarkan siapapun mengetahui keberadaan kami. Orang gila itu mendesah. Naga. Penatua Huo berpura-pura terkejut dan bertanya, naga apa? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Mereka sudah memasuki benua timur, jadi cepat atau lambat kalian akan mengetahuinya. Apakah ada hal lainnya? Setelah orang gila selesai berbicara, dia ingin mematikan batu transmisi suara. Tunggu. Apakah ada kebutuhan untuk menyembunyikannya dariku? Kau tidak mungkin berpikir kalau aku akan memberitahu para naga tentang keberadaanmu, kan? Penatua Huo tampak tidak senang. Jangan membuat dirimu terdengar begitu mulia. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi lelaki tua ini tahu betul bahwa kamu seorang munafik, jadi jangan berpura-pura baik hati di hadapan lelaki tua ini. Selamat tinggal. Setelah Matman selesai berbicara, dia mematikan batu transmisi suara. Dasar bocah busuk, beraninya kau memarahi orang tua ini di depan semua orang. Setelah kita berurusan dengan para naga, aku akan membalas dendam padamu. Penatua Huo bergumam diam-diam dan menatap wanita berpakaian hitam dan yang lainnya. Dia berkata dengan menyesal, seperti yang bisa kamu lihat, lelaki tua ini mencoba segala cara untuk menipunya, tetapi dia sama sekali tidak tertipu. Namun, kamu benar-benar dapat pergi ke aliansi penggarap nakal untuk melihatnya. Wanita berpakaian hitam dan yang lainnya saling memandang dan tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka semua berbalik dan melangkah ke dalam terowongan ruang waktu. Melihat ini, Penatua Huo akhirnya menghela napas lega. Guru, kemampuan akting Anda cukup bagus. Cuyun diam-diam mengacungkan jempol pada Penatua Huo. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengajar siswa berprestasi sepertimu? Penatua Huo diam-diam tersenyum bangga. Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati. Cuyun diam-diam membencinya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat terowongan ruang waktu yang menghilang. Dia mengirimkan suaranya, saya harap mereka bisa selamat dari malapetaka ini. Dengan kemampuan mereka, mereka pasti bisa. Mata Penatua Huo penuh dengan keyakinan. 3435 Benua Barat, Ibu Kota Aliansi Krezi menyingkirkan batu dewa transmisi suara dan menatap Serigala Bermata Putih, Pei Tianhong dan dua lainnya. Dia tertawa, apakah kamu takut? Ya, kakak akan pergi dulu. Serigala Bermata Putih menganggup dan berlari. Wajah Sigila menjadi gelap saat dia mencengkram Serigala Bermata Putih dan berkata dengan marah, bukankah kita bersaudara? Siapa saudaramu? Serigala Bermata Putih mendengus. Mendengar hal itu, urat-urat didahi Sigila berkedut dan dia berkata dengan marah, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati. Heh, jangan berubah jika kau punya kemampuan. Ayo kita bertanding dan lihat siapa yang akan menamparkan siapa sampai mati. Serigala Bermata Putih memamerkan tarinya. Sigila terdiam saat melepaskan Serigala Bermata Putih, Pergilah jika kau mau, aku tidak akan menghentikanmu. Orang yang tidak tahu terima kasih itu tertawa nakal dan melompat keluar seperti gumpalan asap, menghilang tanpa jejak. Sangat tidak setia. Sigila mendengus sambil menatap Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan Komandan Kedua, lalu bertanya, bagaimana dengan kalian? Apakah kamu ingin menjadi pengecut bersama Serigala Bermata Putih? Pei Tianhong dan Wang Changyuan tersenyum pahit satu sama lain. Komandan Kedua masih punya pilihan. Lagi pula, Panglima Kedua tidak pernah muncul di Tanah Iblis Yin. Para naga tidak mengetahui keberadaan Komandan Kedua. Tetapi mereka berdua sudah mencapai langkah ini, apakah mereka masih punya pilihan? Sekalipun naga tidak menemukan mereka di sini, mereka akan tetap mengejar mereka ke seluruh benua. Terutama pemuda yang berbaju putih. Saat itu, mereka telah membantukin Feiyang dan Sigila untuk mencuri warisan tertinggi hukum kehancuran tepat di bawah hidung pemuda ini. Dengan permusuhan dan penghinaan yang begitu dalam, apakah pemuda berpakaian putih itu akan membiarkan mereka pergi? Heh, seperti yang diharapkan dari seorang saudara yang baik, kita berbagi keberuntungan dan kemalangan. Sigila memamerkan giginya dan menatap Komandan Kedua, jangan khawatir, setelah misi ini, aku akan membiarkan Kintua membantumu membuka pintu menuju semua potensimu. Terima kasih. Komandan Kedua memaksakan senyum. Jika saja waktu lain tiba, dia akan sangat gembira mendengarnya. Tetapi sekarang, dia tidak bisa bahagia. Karena apakah dia bisa mempertahankan hidupnya atau tidak, itu adalah soal lain. Kalau begitu, mari bersiap. Mata orang gila itu berbinar. Di luar. Di sudut. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut mati? Aku melakukan ini untuk berjaga-jaga. Aku berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Serigala bermata putih bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengeluarkan batu transmisi suara suci. Weng. Beberapa saat kemudian. Bayangan teratai api muncul. Saudara Serigala, apakah semuanya berjalan dengan baik? Teratai api bertanya sambil tersenyum. Meluruskan pantatku. Dasar orang gila kecil, kau benar-benar orang gila. Kau benar-benar ingin menjalankan rencana kedua yang sudah kita tetapkan. Serigala bermata putih cemberut. Rencana B. Teratai api terkejut dan buru-buru berkata, Haruskah aku mengiriminya pesan dan membujuknya? Sudah terlambat, para naga akan segera dibunuh. Pergi dan tanyakan pada Gucong bagaimana perasaannya saat ini. Jika Anda sedang dalam suasana hati yang baik, pergilah ke laut awan surgawi dan dukung kami. Serigala bermata putih merasa tidak berdaya. Dia dapat mengendalikan pengocok ekor kuda, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya terhadap kastil. Kadang-kadang, itu benar-benar tergantung pada suasana hatinya. Teratai api sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Bukankah kamu anggota aliansi penggarap nakal? Mengapa kau pergi ke lautan awan surgawi? Ini adalah rencana si gila kecil. Dia memilih bertarung di laut awan surgawi karena dia mungkin bisa mendapatkan bantuan dari si kelinci kecil itu. Kata Serigala bermata putih. Jadi begitu. Teratai api tiba-tiba mengerti. Jika mereka benar-benar ingin menjalankan rencana kedua, Huan Zende dan yang lainnya mungkin akan membutuhkan bantuan kelinci kecil itu jika mereka ingin melarikan diri. Jika tidak, bahkan jika Gu Bao dan Kinfei yang bergegas, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari pengepungan klan naga. Juga, ketika Kinzi kecil keluar dari pengasingannya, mintalah dia untuk segera datang menyelamatkan kita. Serigala bermata putih berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, aku akan segera pergi mencari Gucong. Teratai api menganggup dan mematikan batu transmisi suara dewa. Dia melirikin Feiyang yang tidak bergerak dan langsung mendarat di langit di atas Gucong. Serigala bermata putih menyingkirkan batu transmisi suara dewa, menatap langit, dan mendesah tak berdaya sebelum kembali ke rumah. Apakah kamu tidak akan melarikan diri? Si gila menatapnya dengan tatapan menggoda. Aku tidak sanggup berpisah denganmu. Serigala bermata putih tersenyum malu. Cih! Orang gila mengacungkan jari tengahnya, tetapi ada sedikit senyum di wajahnya. White Eye Wolf adalah contoh klasik dari mulut yang keras tetapi hati yang lembut. Dia kemudian menatap Hall of Farmers dan berkata, Orang tua, kamu tidak boleh impulsif. Bertindaklah sesuai rencana. Aku tahu, apakah aku butuh bantuanmu untuk mengajariku? Anggota Hall of Farm melotot ke arah lunatic. Orang gila itu tersenyum malu dan menatap Master Aliansi. Kirim kami ke sana. Oke. Master Aliansi melambaikan tangannya dan saluran teleportasi ruang waktu muncul. Meskipun yang lain tidak dapat membuka saluran teleportasi ruang waktu di ibu kota Aliansi, dia bisa. Bagaimanapun, dialah yang memasang penghalang di sini. Ayo pergi. Si gila tersenyum dan menuntun Serigala bermata putih, Pei Tianhong, dan yang lainnya ke saluran teleportasi ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Ledakan. Tepat saat saluran teleportasi ruang waktu menghilang, aura mengerikan tiba-tiba muncul di langit di atas ibu kota Aliansi. Mereka di sini. Master Aliansi dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, seluruh ibu kota Aliansi, termasuk para pengikut Hall of Farmers, berlari keluar dan melihat ke atas. Karena keributannya terlalu besar. Bahkan ada aura dua senjata ilahi berdaulat. Mereka mengira itu adalah balai setan, balai surgawi, atau kuil para dewa. Karena di alam awan langit, hanya ketiga kekuatan ini yang memiliki senjata ilahi berdaulat. Adapun Qin Fei Yang dan Si Gilamo. Belum lagi mereka sudah menghilang sejak lama, hanya berdasarkan hubungan mereka dengan wakil ketua Aliansi dan para anggota Hall of Fame, mereka tidak akan melakukan apapun terhadap Aliansi Penggarap Nakal. Namun ketika mereka keluar dan melihat orang-orang di langit, mereka sedikit terkejut. Siapakah orang-orang ini? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Suara mendesing. Seorang lelaki tua berpakaian merah terbang ke langit. Dia adalah penatua diaken dari Hall of Farmers, dan juga adik dari Hall of Farmers. Dia adalah penguasa yang sempurna. Dia melirik sekelompok orang di langit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang membawamu ke Aliansi Penggarap Nakal. Di langit. Wanita berpakaian hitam itu dan yang lainnya masing-masing memihak pada satu sisi. Pedang naga putih dan cermin naga hitam memancarkan aura mengerikan. Penghalang Master Aliansi muncul dari kehampaan, melepaskan aura hukum ruang waktu. Ini adalah penghalang yang dipadatkan oleh hukum ruang waktu. Wanita berpakaian hitam itu terkejut. Dan, melihat kekuatan penghalang ini, orang yang memasangnya memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang hukum ruang waktu. Dia mungkin hanya selangkah lagi untuk masuk ke jajaran ultimate profound. Aku tidak menyangka aliansi penggarap jahat menyembunyikan orang penting seperti itu. Pasangan parubaya yang berdiri di belakang pria muda berpakaian putih itu memiliki sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Sangat mendalam. Ketika para pangeran dan putri mendengar ini, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Jika tidak ada yang lain, silakan segera pergi. Orang tua berpakaian merah itu mengerutkan kening dan berteriak ketika dia melihat sekelompok orang mengabaikannya. Bising. Tatapan mata pemuda berpakaian putih itu berubah dingin. Dengan suara berdenting yang keras, pedang naga putih merobek langit dan menghantam penghalang, menghancurkannya di tempat. Lancang. Orang tua berpakaian merah itu sangat marah. Beraninya mereka menyerang dan menghancurkan penghalang ibu kota aliansi mereka. Seseorang harus tahu. Penghalang seperti ini setara dengan menghadapi suatu gaya. Menghancurkan penghalang itu tentu saja merupakan tamparan di wajah. Bajingan. Ini adalah ibu kota aliansi dari aliansi penggarap jahat kita. Beraninya mereka datang ke sini untuk membuat masalah. Pada saat yang sama. Orang-orang di kota bawah dan para pengikut Aula Agung juga terbakar amarah. Kakak Dandan, apakah kamu mengenal mereka? Puncak Tian Feng di Hall of the Exalted berdiri dua wanita yang menakjubkan. Mereka adalah cucu perempuan Zhao Xiaojin dan tetua Agung. Saya tidak mengenal mereka. Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya. Jika saja mereka berdua ditinggalkan di puncak Tian Feng. Kadang-kadang itu cukup membosankan. Tentu saja. Ada juga orang yang datang untuk mengjilat mereka. Bagaimanapun, yang satu pernah menjadi gadis jenius nomor satu di kota timur dan yang satunya lagi adalah cucu dari tetua Agung. Lebih-lebih lagi. Berkat hubungan antara Zhao Er Yong dan Qin Fei Yang, Zhao Xiaojin dimanja dan diperhatikan oleh para petinggi. Oleh karena itu, di Aula Yang Mulia, meskipun basis kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, mereka adalah orang-orang yang paling populer. Dua senjata ilahi yang berdaulat. Mungkinkah mereka ada hubungannya dengan Qin Dage dan Saudaramu? Zhao Xiaojin tiba-tiba berkata. Hah. Wanita berpakaian hijau itu terkejut dan segera memutar matanya. Ini juga melibatkan Qin Fei Yang dan Mo si gila. Imajinasinya terlalu liar. Kamu harus memberiku penjelasan. Orang tua berpakaian merah itu kembali sadar dan segera berteriak. Dia masih tidak tahu kalau orang-orang di depannya ini adalah dari kaum naga. Dia juga tidak tahu seberapa kuatnya naga. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, bahkan jika mereka memiliki dua senjata ilahi berdaulat, mereka sedang mencari kematian dengan menimbulkan masalah di aliansi penggarap nakal. Karena sekarang aliansi kultivator jahat tidak hanya bersekutu dengan istana iblis, tetapi juga memiliki Qin Fei Yang sebagai pendukungnya. Qin Fei Yang memiliki dua senjata ilahi berdaulat di tangannya dan domain pembantaian yang dapat bersaing dengan senjata ilahi berdaulat. Karena itu, dia tidak takut. Bukan hanya dia, tapi semua orang di Rock Cultivator Alliance berpikir demikian. Memberikanmu penjelasan. Kamu pikir kamu siapa? Mata pemuda berpakaian putih itu berkilat dingin. Wanita berpakaian putih di belakangnya melangkah maju, dan arus dingin yang menusuk tulang mengalir dari tubuhnya. Seketika, dunia tampak memasuki musim dingin yang dingin saat angin dingin menderu dan salju menutupi area tersebut. Puncak Dominator Hukum S Orang tua berbaju merah itu terkejut. Mati! Kata wanita berpakaian putih itu seraya mengangkat lengannya dan mengacungkan jari telunjuknya ke udara. Embun beku di langit langsung berubah menjadi hujan deras yang menyerbu ke arah lelaki tua berpakaian merah itu. Wajah lelaki tua berpakaian merah itu pucat. Dia hanyalah seorang Dominator puncak dan satu tingkat lebih rendah dari wanita berpakaian putih itu. Meskipun hanya satu wilayah kecil, perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi di alam Dominator. Bisa! Orang tua berbaju merah itu langsung memuntahkan darah dan terpental. Tubuhnya hampir tercabik-cabik, dan wajahnya pucat. Wanita berpakaian putih itu memasang ekspresi mengejek dan tidak berniat membiarkan lelaki tua berpakaian merah itu pergi. Hujan es itu bagaikan ular piton es raksasa yang sekali lagi mencoba melahap lelaki tua berpakaian merah itu. Tolong tunjukkan belas kasihan, yang mulia. Pada saat ini, terdengar teriakan. Sepuluh sosok melesat di udara dengan kecepatan kilat. Orang yang memimpin adalah Tetua Agung. Melihat lelaki tua berbaju merah itu hampir mati di tangan wanita berpakaian putih itu, mata Tetua Agung menjadi gelap. Hukum petir melonjak keluar dan berubah menjadi petir yang menghancurkan yang menghantam derasnya es. Gemuruh. Dunia bergemuruh. Hukum petir dimusnahkan dalam kehampaan. Sang Tetua Agung memuntahkan darah dan terpental. Apa? Melihat pemandangan ini, banyak sekali orang di aliansi penggarap nakal yang terkejut. Perlu diketahui bahwa hukum petir Tetua Agung sudah setengah langkah keranah kedalaman tertinggi. Namun, dia masih belum sebanding dengan hukum es milik wanita berpakaian putih itu. 3.436 Mungkinkah? Hukum esnya telah mencapai tingkat kedalaman tertinggi. Seorang pria setengah baya berbicara dengan tatapan heran. Pria ini adalah teman lama Qin Fei Yang, ayah angkat Zuo Xiaoxian, Lu Zheng Yuan. Dia telah mengambil aliposisi Tetua Kesepuluh, jadi dia sekarang adalah Tetua Kesepuluh dari aliansi penggarap nakal. Dia memiliki reputasi yang cukup baik di benua barat. Tingkat tertinggi. Wajah semua orang menjadi pucat setelah mendengar kata-kata Lu Zheng Yuan. Kakek. Wanita berbaju hijau dan Zhao Xiaoxian terbang mendekat. Wanita berbaju hijau itu sedang mendukung Sang Tetua Agung. Zhao Xiaoxian mendukung lelaki tua berpakaian merah itu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Mundur. Sang Tetua Agung dan lelaki tua berpakaian merah berteriak. Dia cantik sekali. Pemuda berpakaian putih itu mengamati Zhao Xiaoxian dan Zhao Xiaoxian dengan senyum aneh di wajahnya. Tetua Agung dan Zhao Xiaoxian mengangkat kepala mereka dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Kelopak mata mereka berkedut saat mereka buru-buru mendorong Zhao Xiaoxian dan Zhao Xiaoxian menjauh dan berkata, Jangan buat masalah bagi kami, pergilah. Keduanya bertukar pandang dan tidak punya pilihan selain mundur ke kota di bawah. Wanita berpakaian hijau itu terbang karena khawatir. Zhao Xiaoxian yang terbang ke sana juga merupakan cara untuk membalas budi. Lagi pula, sejak kematian keluarganya dan pengkhianatan rakyatnya, dia paling khawatir pada Qin Fei Yang dan para tetua aliansi penggarap jahat. Siapa kamu? Mengapa kau ada di aliansi penggarap nakal? Sang Tetua Agung meminum pil kehidupan ilahi dan menatap sekelompok orang itu dengan ekspresi muram. Tidak masalah siapa kita. Yang penting adalah, kami ingin tahu di mana Qin Fei Yang dan si gila mau berada. Jika kau berani menyembunyikan apapun, hari ini akan menjadi akhir dari aliansi penggarap nakal. Pria muda berpakaian putih itu mencipir. Apa? Kau di sini untuk mereka? Sang Tetua Agung terkejut. Ekspresi Lu Zheng Yuan juga berubah. Dua senjata dewa penguasa dan seorang ahli super yang telah menguasai level tertinggi. Mungkinkah mereka adalah musuh Bebu Yutan Qin Fei Yang dan si gila kecil? Tetapi dia belum pernah mendengar bahwa mereka berdua memiliki musuh yang begitu kuat sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Mereka menuju ke negeri Setanyin. Mereka mencarimu. Pergilah ke sana dan temukan mereka. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Pemimpin liga, wakil pemimpin liga, anggota Hall of Fame. Orang yang berbicara adalah Master Aliansi. Shen Mang dan istrinya masih berbaring di bahu Master Aliansi, mata mereka berkilat ganas. Hem. Para naga segera menatap Master Aliansi dan yang lainnya. Auranya tidak lemah. Mereka seharusnya menjadi tiga petinggi aliansi penggarap nakal. Pria parubaya di belakang pemuda berpakaian putih itu melambaikan kipas lipat di tangannya dan terkekeh. Ketika pemuda berpakaian putih itu mendengar ini, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia menatap mereka bertiga dan bertanya, siapa wakil pemimpin aliansi, dan siapa Hall of Famers? Kami adalah. Siapa kamu? Wakil pemimpin dan anggota Hall of Fame berbicara. Kamu sebenarnya tidak tahu siapa kami. Mungkinkah Kinfei Yang dan yang lainnya tidak menyebutkan naga kepada aliansi penggarap jahat? Kalau begitu, mereka seharusnya tidak kembali ke aliansi penggarap nakal. Wanita berpakaian hitam itu berbisik, sambil menatap wakil pemimpin dan yang lain, matanya berbinar. Seperti yang kukatakan, tidak masalah siapa kita. Yang penting adalah memberi tahu kami di mana Kinfei Yang dan yang lainnya berada. Wajah pemuda berpakaian putih itu penuh dengan permusuhan. Ketika dia memikirkan Kinfei Yang dan yang lainnya merebut warisan hukum kehancuran dari bawah hidungnya, kemarahan di hatinya tidak dapat ditekan. Wakil pemimpin berkata, kami juga mengatakan bahwa mereka berada di tanah setan yin. Jika kalian ingin menemukan mereka, pergilah ke tanah setan yin. Jangan datang ke aliansi penggarap nakal kami. Kamu cukup sombong. Pemuda berpakaian putih itu tertegun. Pemuda berpakaian merah dan para pangeran serta putri lainnya juga mengerucutkan bibir mereka dengan sedikit ekspresi main-main. Silakan. Anggota Hall of Fame mengangkat tangannya dan memerintahkan mereka untuk pergi. Kau sedang mencari kematian. Pemuda berpakaian putih itu mengepalkan tangannya. Pria parubaya di belakangnya melambaikan kipas lipat di tangannya dan kemudian melangkah maju, mendarat di samping wanita berpakaian putih. Ledakan. Dan segera setelah kekuatan hukum yang mengerikan meluncur seperti letusan gunung berapi. Area ini langsung diselimuti aura kematian. Ini. Hukum kematian. Murid-murid wakil pemimpin mengerut. Tampaknya kekuatan ini telah mencapai tingkat ultima T. Bahkan jika mereka tidak tergabung dalam aliansi penggarap nakal, selama kita menangkap kalian berdua, mereka tidak perlu khawatir tidak akan muncul. Bagaimanapun juga, kalian berdua adalah tuan mereka. Pria parubaya itu menatap wakil ketua dan Hall of Farmers dan tertawa sinis. Bulan Purnama berwarna merah darah muncul di belakangnya, dan aura kematian langsung meningkat berkali-kali lipat, menyelimuti seluruh pegunungan sembilan naga. Baik orang-orang dari aliansi penggarap jahat maupun para binatang buas di sekitarnya, mereka semua merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka. Wakil pemimpin dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Awalnya, mereka masih memiliki harapan di hati mereka. Selama mereka tidak mengatakan apa-apa, orang-orang ini mungkin akan meninggalkan aliansi penggarap nakal. Selama orang-orang ini pergi, mereka tidak perlu menjalankan rencana itu, dan si gila dan yang lainnya tidak perlu mengambil risiko lagi. Tetapi sekarang, melihat situasi, orang-orang ini bersiap untuk menangkap mereka dan menggunakan mereka untuk mengancam Qin Fei Yang dan si gila. Daripada membuat masalah bagi Qin Fei Yang dan si gila, lebih baik mendengarkan si gila dan bertindak sesuai rencana. Mereka dapat langsung menghentikan semuanya dan menghindari kekhawatiran di masa mendatang. Berhenti! Wakil pemimpin melangkah maju dan berdiri di hadapan wakil pemimpin dan para anggota Hall of Fame. Kau ingin mati juga? Pemuda berjubah putih itu mencibir. Saya hanya ingin tahu mengapa Anda mencari Qin Fei Yang dan yang lainnya. Wakil pemimpin curiga. Banyak sekali omong kosong. Pemuda berjubah putih itu langsung murka dan berteriak, hancurkan tempat ini sampai rata dengan tanah untukku. Mendengar ini, lelaki parubaya itu segera melambaikan tangannya, dan bulan merah tua yang memudar tiba-tiba jatuh. Aura kematian yang mengerikan mengguncang hati semua orang yang hadir. Apakah kau benar-benar mengira aliansi penggarap nakal kita adalah tempat di mana kau bisa bertindak begitu kejam? Wakil pemimpin juga marah. Dia mengaktifkan arcana tertinggi hukum kematian, dan bulan merah tua yang memudar juga melesat ke atas. Dua arcana tertinggi bertabrakan. Kehampaan hancur, dan langit runtuh. Ekspresi wakil pemimpin dan Hall of Farmers berubah. Mereka dengan cepat mengaktifkan hukum waktu dan hukum ruang untuk melindungi orang-orang di bawah dan aliansi penggarap nakal. Mencari kematian. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan niat membunuh. Mundur. Pemuda berjubah putih itu tiba-tiba berteriak. Hem. Pria parubaya itu menoleh dan menatap pemuda berjubah putih itu dengan curiga. Saya tidak punya waktu untuk disiasiakan bersama mereka. Pemuda berjubah putih itu tersenyum dan berteriak. Pedang naga putih. Mendengar ini, pedang naga putih segera mulai bangkit. Ujung tajam senjata ilahi berdaulat itu seperti banjir binatang buas yang menyerbu ke segala arah dengan ganas. Engah. Sebelum pedang naga putih sempat bergerak, wakil pemimpin sudah memuntahkan darah dan terlempar keluar. Wakil pemimpin dan anggota Hall of Fame juga tersambar petir. Mereka terus mundur sambil mengeluarkan darah dari mulut mereka. Penghalang yang mereka berdua buat dengan hukum waktu tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hancur di tempat. Ujung yang mengerikan itu melesat menuju pegunungan Sembilan Naga dan kota aliansi di bawahnya. Engah. Sepuluh tetua agung dan lelaki tua berjubah merah juga terluka parah sekali lagi. Murid-murid di bawah menjadi sangat ketakutan. Inikah kekuatan senjata ilahi yang berdaulat? Siapa yang dapat bersaing dengannya? Hentikan. Hentikan. Wakil pemimpin berteriak dengan cemas. Pemuda berjubah putih itu tersenyum meremehkan. Saat dia melambaikan tangannya, aura pedang naga putih perlahan meredah. Dia kemudian berkata, aku tidak ingin mendengar omong kosong lagi. Oke. Saya akan bicara. Aku tahu di mana mereka. Namun, Anda harus menyetujui satu syarat sebelum saya dapat memberi tahu Anda. Jangan bilang kalau aku mengancamu. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika kamu membantai aliansi penggarap nakal. Kata wakil pemimpin. Pemuda berjubah putih itu mengangkat alisnya. Mengapa manusia-manusia ini begitu merepotkan? Mari kita dengarkan dulu. Pemuda berjubah merah menatap pemuda berjubah putih dan berkata. Pemuda berjubah putih itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap wakil pemimpin. Ia bertanya, apa syaratnya? Wakil ketua dan kepala aula dari Hall of Famers melangkah keluar dan mendarat di depan pemuda berjubah merah. Mereka melambaikan tangan dan memasang penghalang kedap suara. Hem. Pemuda berjubah putih dan yang lainnya menatap penghalang kedap suara dengan curiga. Apa artinya ini? Mengapa mereka membuatnya begitu rahasia? Wakil pemimpin melirik ke arah sekelompok orang dan berkata, mereka yang dapat membuat keputusan, silakan masuk. Pemuda berjubah putih adalah orang pertama yang melangkah memasuki penghalang. Pemuda berjubah merah, wanita berjubah hitam, dan para putri serta pangeran lainnya saling memandang dan melangkah ke penghalang. Begitu banyak orang. Siapa yang dapat membuat keputusan? Wakil pemimpin melirik sekelompok orang dan mengerutkan kening. Pemuda berjubah putih itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, semua orang di sini bisa membuat keputusan. Katakan padaku. Wakil pemimpin menarik nafas dalam-dalam dan menatap kelompok pangeran dan putri. Ia berkata, aku tahu di mana mereka sekarang. Mereka bahkan menghubungi kita belum lama ini. Pemuda berjubah putih dan yang lainnya menjadi gembira saat mendengar itu. Namun, bisakah Anda memberitahu kami apa hubungan Anda dengan mereka? Jangan bilang aku bertele-tele. Aku harus tahu ini sebelum aku bisa memutuskan sikap aliansi penggarap nakal. Kata wakil pemimpin. Pendirian. Sekelompok orang itu tercengang. Mereka memandang wakil ketua dan dua orang lainnya dengan ekspresi aneh. Oke. Aku akan memberitahumu. Kami di sini untuk membunuh Kinfei yang dan yang lainnya. Pemuda berjubah putih itu mengangguk. Membunuh. Wakil pemimpin dan dua orang lainnya tercengang. Ya. Pemuda berjubah putih itu mengangguk dan mengerutkan kening. Ketika mereka menghubungi Anda, bukankah mereka memberitahu Anda tentang kami? Tidak. Mereka mengatakan ada seseorang yang mengejar mereka. Lagipula, orang-orang ini sangat berkuasa. Mereka mengatakan kepada kami untuk tidak mengungkapkan keberadaan mereka kepada mereka apapun yang terjadi. Wakil pemimpin menggelengkan kepalanya. Mereka sangat berhati-hati. Mereka bahkan menyembunyikannya dari tuan mereka sendiri. Ini berarti Kinfei yang dan si Gilamo sama sekali tidak memercayaimu. Pemuda berjubah putih itu mencibir. Jika mereka benar-benar tidak percaya pada kita, mereka tidak akan memberitahu kita di mana mereka bersembunyi. Mungkin mereka tidak ingin kita khawatir. Kata wakil pemimpin. Benarkah begitu? Jadi, mereka peduli padamu. Jika memang begitu, bukankah kamu sangat berharga? Pemuda berjubah putih itu menatap wakil pemimpin dan para anggota Hall of Fame dengan tatapan main-main. Pupil mata mereka berdua mengecil. Mereka masih belum menyerah pada ide menggunakannya untuk membunuh Kinfei yang dan Little Crazy. 3437 Master Aliansi melirik wakil Master Aliansi dan menyampaikan suaranya, Jangan gegabuh. Bertindak sesuai rencana. Mengerti. Keduanya menjawab secara rahasia. Sang Master Aliansi menoleh ke arah pemuda berjubah putih dan bertanya dengan curiga, Lalu mengapa kamu memburu mereka? Pemuda berjubah putih itu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Mengapa kamu punya begitu banyak pertanyaan? Tidak apa-apa asalkan kita punya dendam terhadap mereka. Apakah ini jenis perseteruan berdarah yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati? Ketua Aliansi bertanya. Sesuatu seperti itu. Pemuda berjubah putih itu sangat tidak sabaran. Apakah kamu yakin tidak berbohong kepada kami? Ketua Aliansi bertanya. Saya katakan, apakah kamu benar-benar ingin mati? Pemuda berjubah putih itu sangat marah. Sang Master Aliansi mengamati pemuda berjubah putih itu dan tetap diam. Sebenarnya, kalian tidak perlu terlalu waspada. Kali ini, kami datang untuk memburu mereka. Memang benar bahwa kami tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami mati. Pemuda berjubah merah di sebelahnya tertawa sinis, matanya memancarkan cahaya berdarah pekat. Kalau begitu, seharusnya kamu adalah orang-orang yang mereka katakan mengejar mereka. Ketua Aliansi bertanya. Itu benar. Bisa dibayangkan, Kinfei Yang dan yang lainnya memiliki senjata ilahi berdaulat, tetapi mereka sangat takut pada kita. Kalau begitu, kekuatan dan latar belakang kita jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Aliansi Penggarap Nakalmu. Jadi, bekerja sama dengan kami adalah pilihan paling bijaksana bagi Anda. Pemuda berjubah merah itu tertawa sinis. Pemimpin Aliansi melirik ke arah sekelompok orang, menggertakkan giginya, dan menganggu. Baiklah, aku yakin kalian bisa membunuh mereka. Syaratku adalah setelah membunuh mereka, aku ingin dua senjata ilahi berdaulat itu ada pada mereka. Apa? Kelompok pangeran dan putri tercengang. Bukankah wakil ketua Aliansi Kinfei Yang adalah gurunya? Bukankah anggota Hall of Fame adalah tuan dari Frenzitmen? Sekarang, dia tidak hanya menghianati mereka, tetapi dia juga menginginkan senjata ilahi berdaulat mereka. Pemuda berjubah putih itu kembali sadar dan menunjuk ke arah wakil ketua Aliansi dan anggota Hall of Fame. Ia menatap ketua Aliansi dan bertanya, apakah anda mendapat izin mereka untuk melakukan ini? Aku membawa mereka berdua untuk bernegosiasi denganmu. Tentu saja, itu memang niat mereka. Kata ketua Aliansi. Benar-benar. Pemuda berjubah putih itu menatap wakil ketua Aliansi dan para anggota Hall of Fame dan bertanya. Ya. Wakil ketua Aliansi mengangguk. Anggota Hall of Fame sedikit terganggu. Cepatlah bekerja sama. Mereka sudah mulai mempercayai kita. Jangan biarkan semuanya sia-sia. Wakil ketua Aliansi dan ketua Aliansi keduanya mendesaknya secara rahasia. Anggota Hall of Fame diam-diam menghela nafas lega. Ia menatap pemuda berjubah putih itu dan mengangguk. Ya, selama kau berjanji untuk membunuh mereka dan memberi kami senjata ilahi berdaulat mereka, kami akan memberitahu keberadaan mereka. Haruskah kita membunuh mereka? Pemuda berpakaian putih itu terkejut. Tentu saja. Karena hanya kita yang tahu di mana mereka bersembunyi. Dan mereka semua adalah orang-orang yang sangat cerdas. Jika saatnya tiba dan anda membunuh mereka, mereka pasti akan berpikir bahwa kita mengkhianati mereka. Qin Fei Yang dan orang gila itu adalah murid-murid kami. Kami sangat mengenal karakter mereka. Begitu mereka kabur, mereka pasti akan membalas dendam. Rock Cultivator Alliance kita tidak memiliki senjata dominator. Saat mereka datang untuk membalas dendam, itu akan menjadi kiamat bagi kita. Itulah sebabnya kamu harus berjanji padaku bahwa kamu harus membunuh mereka dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Kata para anggota Hall of Fame dengan garang. Kemampuan aktingnya luar biasa. Bahkan saya hampir mempercayainya. Wakil Ketua Aliansi bergumam diam-diam. Sang Master Aliansi juga diam-diam tersenyum dan menghela napas lega. Selama para Hall of Famers bekerja sama, masalah ini tidak akan menjadi masalah besar. Kita harus membunuh mereka dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Pemuda berpakaian putih itu menatap Wakil Ketua Aliansi dan para anggota Hall of Fame dan berkata dengan nada mengejek, mereka adalah murid-muridmu. Menurut apa yang kami dengar di Benua Timur, Aliansi Penggarap Bajingan mampu menjadi penguasa Benua Barat semua karena mereka. Itu benar. Mereka telah banyak membantu Aliansi Penggarap nakal kami. Tapi inilah yang kami inginkan. Lagi pula, jika mereka tidak berharga, jika mereka tidak memiliki senjata dominator, akankah kita menerima mereka sebagai murid? Wakil Ketua Aliansi mencibir. Ini, kelompok pangeran dan putri saling memandang. Dari apa yang dikatakannya, sepertinya Aliansi Kultifator Jahat telah memanfaatkan Qin Fei Yang dan orang gila itu selama ini. Karena kami sudah mengatakan ini, tidak perlu bagi kami untuk menyembunyikan apapun dari Anda. Tentu saja, kami tidak takut Anda mengejek kami. Bagaimanapun, begitulah cara dunia. Dibandingkan denganmu, kami kurang lebih memahami situasi Aliansi Penggarap Jahat di Benua Timur saat itu. Meskipun kami adalah vaksi terkuat kedua di Benua Timur, karena kami tidak memiliki senjata dominator, kami selalu ditekan oleh Demon Hall. Tentu saja kami tidak yakin, tetapi tidak ada yang dapat kami lakukan. Lagipula, kekuatan senjata dominator bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Baru setelah Qin Fei Yang dan si gila muncul, kita akhirnya melihat harapan. Karena mereka memiliki senjata dominator, selama mereka bergabung dengan Aliansi Penggarap Nakal kita, kita akan mampu melawan Demon Hall dengan sesungguhnya. Pada akhirnya, melalui perencanaan cermat kami, kami tidak hanya memperoleh kepercayaan mereka, tetapi kami bahkan menjadikan mereka murid pribadi kami. Wakil Ketua Aliansi mencibir. Dunia manusia sungguh kejam. Pemuda berpakaian putih itu mengejek dan menatap Wakil Ketua Aliansi. Lanjutkan. Setelah mereka menjadi murid kami, kami berencana untuk bergerak melawan Balai Iblis dan menguasai Benua Timur. Karena Qin Fei Yang memiliki senjata dominator saat itu, dan dia juga memiliki teknik ilahi yang disebut domain pembantaian, yang juga dapat bersaing dengan senjata dominator. Itu setara dengan dua senjata dominator. Sedangkan untuk Demon Hall, mereka hanya punya satu senjata dominator. Jika Qin Fei Yang dan orang gila itu bergerak, mereka pasti bisa menghancurkan Balai Iblis. Namun yang tidak kami duga adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya ternyata memiliki hubungan baik dengan Demon Hall. Mereka bahkan membujuk kami untuk berkembang secara damai dengan Demon Hall. Bukankah ini contoh klasik pengkhianatan terhadap Demon Hall? Saat itu, kami sangat tidak senang, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami tidak mampu menyinggung mereka, jadi kami hanya bisa menahannya. Namun, tidak lama kemudian, Qin Fei Yang akhirnya bergerak melawan Balai Darah. Pada waktu itu, Qin Fei Yang bergabung dengan aliansi penggarap jahat dan Aula Iblis untuk menghadapi Aula Darah. Awalnya, kami ingin meraup keuntungan saat kedua belah pihak terluka. Saat itu, kami tidak hanya akan mampu menyatukan Benua Timur, tetapi kami juga akan mampu menguasai Benua Barat. Siapa yang mengira bahwa Aula Darah akan sangat tidak berguna? Tidak butuh waktu lama bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk menghadapinya. Kemudian, atas saran Qin Fei Yang, aliansi penggarap jahat kita tidak punya pilihan selain meninggalkan Benua Timur dan pindah ke Benua Barat. Kata wakil pemimpin aliansi, Kalian cukup ambisius. Kalian tidak hanya ingin menyatukan Benua Timur, tetapi kalian juga ingin menguasai Benua Barat. Lagipula, bukankah baik untuk pindah ke Benua Barat? Setidaknya kita tidak perlu bersaing dengan Demon Hall lagi. Pemuda berpakaian merah darah itu mencibir. Kekuatannya tidak begitu besar, tetapi ambisinya cukup besar. Setelah pindah ke Benua Barat, status aliansi penggarap nakal kita memang melampaui sebelumnya, mencapai puncak yang belum pernah kita capai sebelumnya. Namun, perlu Anda ketahui bahwa semua orang di aliansi penggarap nakal kita lahir dan dibesarkan di Benua Timur. Ini sama saja dengan meninggalkan rumah kita. Yang terpenting, jika kita meninggalkan Benua Timur, itu sama saja dengan berkompromi dengan balai iblis. Ini bukan kemuliaan, tapi penghinaan. Wakil pemimpin aliansi berkata dengan penuh kebencian. Baiklah. Pemuda berjubah darah itu mengangguk. Keserakahan manusia benar-benar tak terbatas. Bahkan klan naga harus mengakui kekalahan di hadapan mereka. Bagaimana dengan kalian? Kudengar Qin Feiyang dan yang lainnya datang untuk menyelamatkanmu saat itu. Apakah benar-benar tidak apa-apa jika kamu bersikap tidak tahu berterima kasih? Pemuda berjubah putih itu menatap pemimpin aliansi dan pasangan Shen Mang dengan tatapan mengejek. Selama Anda memiliki sesuatu di tangan Anda, itulah hal yang paling dapat diandalkan. Hal ini terutama berlaku untuk senjata ilahi berdaulat. Ketika kita memiliki senjata ilahi berdaulat kita sendiri, apakah menurutmu kita masih membutuhkan perlindungan Qin Feiyang? Pemimpin aliansi tersenyum dingin. Kalian bahkan lebih kejam dari Demon Hall. Lagi pula, Demon Hall dan mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Namun, kalian menipu kepercayaan dan perasaan mereka. Seperti yang kalian katakan, fakta bahwa mereka memberitahu kalian tempat persembunyian mereka saat ini berarti mereka mempercayai kalian. Tapi bagaimana dengan kalian? Demi senjata ilahi yang berdaulat, demi kekuasaan dan ambisi, kalian telah menipu dan memanfaatkan mereka sejak awal. Hati manusia sungguh menakutkan. Namun, aku menyukainya. Pemuda berjubah putih itu tertawa dan menatap mereka bertiga. Baiklah, aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan membunuh mereka dan menyelamatkan kalian dari segala kekhawatiran. Bagaimana dengan senjata ilahi berdaulat mereka? Pemimpin aliansi bertanya. Itu juga milikmu. Pemuda berjubah putih itu mengangguk. Ketika pemimpin aliansi dan dua orang lainnya mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di wajah mereka. Seolah-olah senjata ilahi berdaulat sudah menjadi milik mereka. Cahaya dingin melintas di mata pemuda berjubah putih itu saat dia tertawa sinis. Namun, jika kalian berani berbohong kepada kami, yang akan mati bukan hanya Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi kalian juga. Jangan khawatir. Kami hanya menginginkan uang. Lagi pula, dengan aliansi pembudidaya nakal yang begitu besar, kita tidak bisa melarikan diri bahkan jika kita mau. Pemimpin aliansi tersenyum. Pemuda berjubah putih itu berkata, Baiklah, kalau begitu katakan padaku, di mana mereka bersembunyi sekarang. Lautan Awan Surgawi. Kata pemimpin aliansi. Lautan Awan Surgawi. Pemuda berjubah putih itu tertegun. Lautan Awan Surgawi berada di wilayah pusat alam Awan Surgawi kita. Mereka sekarang bersembunyi di sebuah pulau. Kudengar Qin Fei Yang dan Si Gila telah memahami hukum kehancuran dan hukum ruang dan waktu di tanah Iblis Yin. Kata pemimpin aliansi. Memahami hukum kehancuran dan hukum ruang dan waktu. Mendengar ini, pemuda berjubah putih dan wanita berjubah hitam tidak dapat menahan tawa. Mereka jelas-jelas merampas warisan, tetapi mereka masih berani mengatakan bahwa mereka sendiri yang memahaminya. Di mana wajah mereka, apakah mereka tidak menginginkannya? Tentu saja. Para pangeran dan putri ini masih belum tahu bahwa pemuda berjubah putih itu juga ingin mewarisi hukum kehancuran. Wanita berjubah hitam itu berkata, berikan kami koordinatnya. Pemimpin aliansi menganggup dan segera memberi mereka koordinat. Dialah yang membuka saluran transmisi ruang waktu untuk mengirim Matman dan yang lainnya ke lautan Awan Surgawi, jadi dia secara alami tahu di mana Matman dan yang lainnya berada saat ini. Ayo pergi. Setelah mendapatkan koordinat, rombongan pangeran dan putri segera memimpin rakyatnya dan tidak sabar untuk mengeluarkan alat ilahi transmisi ruang waktu. Biarkan aku membawamu ke samudera Awan Surgawi. Pada saat ini, wanita berambut perak, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga muncul bersama kedua wanita tua berambut putih. Adik perempuan. Kau benar-benar datang ke benua barat lebih dulu. Kelompok itu menatap wanita berambut perak itu dengan sedikit ekspresi dingin di wajah mereka. Datang ke benua barat terlebih dahulu. Jantung pemimpin aliansi tiba-tiba berdebar kencang. Ketika Matman dan yang lainnya datang ke ibu kota aliansi, apakah mereka terlihat oleh mereka bertiga? Kalau mereka melihatnya, maka akan terungkap kalau mereka berbohong. Jangan khawatir, karena dia juga sedang bersiap untuk pergi ke lautan Awan Surgawi, maka dia pasti menemukan tempat ini setelah si gila kecil dan yang lainnya memasuki ibu kota aliansi. Anggota Hall of Fame mentransmisikan. Benar sekali, dia jelas tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Wakil pemimpin aliansi juga diam-diam berkata. Wanita berambut perak itu menatap wanita berjubah hitam dan yang lainnya dan tertawa. Jangan salah paham, aku tidak ingin ikut campur. Aku hanya khawatir ketika kamu membuka alat ilahi transmisi ruang waktu, itu akan menyebabkan terlalu banyak keributan dan membuat Kinfei yang dan yang lainnya takut. Alat ilahi transmisi ruang waktu mirip dengan gerbang ruang waktu. Begitu dibuka, terdengarlah keributan di kedua sisi. Pemuda berjubah putih itu mengerutkan kening dan menatap wanita berambut perak itu. Kalau begitu cepatlah. Wanita berambut perak itu tertawa dan menatap wanita tua di sebelahnya. Wanita tua itu melangkah maju dan melambaikan tangannya, menyebabkan saluran transmisi ruang waktu muncul. Suara mendesing. Ketika saluran itu muncul, pemuda berjubah putih memimpin pasangan paru baya itu dan bergegas masuk. Yang lainnya pun bergegas menjadi yang pertama masuk. Hanya wanita berambut perak itu yang tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Setelah semua orang masuk, dia perlahan masuk bersama kedua wanita tua itu. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi pada mereka. Wakil pemimpin aliansi bergumam sambil melihat saluran transmisi. Wajah tuanya penuh kekhawatiran. Anggota Hall of Fame dan pemimpin aliansi adalah sama. Meskipun mereka telah lolos dari bahaya dan memperoleh kepercayaan para naga, matman dan yang lainnya akan menghadapi krisis yang fatal. Sejujurnya. Jika Kinfei Yang dan Si Gila bisa lebih kejam, mereka bisa mengabaikan balai iblis dan aliansi penggarap nakal dan bersembunyi saja. Bagaimana mungkin akan ada banyak masalah sekarang? Namun tidak ada cara lain. Mereka tidak bisa melakukannya. Seperti kata pepatah, tempatkan diri Anda pada posisi mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, melihat matman dan yang lainnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu aliansi penggarap nakal melarikan diri, pemimpin aliansi dan dua orang lainnya merasa sangat tidak nyaman. Itu semua untuk mereka. Dulu, saat mereka melihat Kinfei Yang dan Si Gila itu setia dan benar, mereka sedikit tidak puas. Bagaimana mereka bisa begitu penyanyang? Tetapi sekarang, ketika mereka melihat matman dan yang lainnya mempertaruhkan segalanya untuk berhadapan dengan para naga demi Demon Hall dan Rock Cultivator Alliance, mereka berdua merasa bangga sekaligus tersentuh. Tidak, aku harus pergi dan melihatnya. Jika perlu, aku harus melindungi mereka bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Wakil pemimpin aliansi mengepalkan tangannya dan mengeram. Aku juga ikut. Kepala Balai Hall of Farmers berkata, dia juga khawatir. Pemimpin aliansi menatap mereka berdua dan mendesah. Ia tersenyum dan berkata, aku juga akan pergi, tetapi kalian harus berjanji kepadaku bahwa kalian tidak akan melakukan apapun kecuali saat yang kritis, karena kita tidak boleh mengecewakan mereka. Oke. Keduanya mengangguk. Pemimpin aliansi melambaikan tangannya dan mendirikan penghalang di atas pegunungan sembilan naga. Dia memandang Shen Mang dan istrinya dan berkata, tetaplah di sini dan hibur semua orang. Juga, suruh Zhuotian Sheng, Tetuayu, dan Lu Zheng Yuan segera pergi. Aku khawatir para naga akan mengetahui hubungan antara orang gila dan Zhuotiaoxian. Momo ngomong, atur agar Zhao Xiaojin meninggalkan ibu kota aliansi untuk sementara. Pemimpin aliansi menambahkan. Oke. Shen Mang dan istrinya mengangguk dan meninggalkan bahu pemimpin aliansi. Fiuh. Pemimpin aliansi menarik nafas dalam-dalam dan membuka portal ruang waktu. Kemudian, ia dan wakil pemimpin aliansi saling memandang dan melangkah ke portal dengan tegas, menghilang tanpa jejak. 3438. Lautan Awan Surgawi. Lautan yang membentang sejauh mata memandang menyuguhkan pemandangan yang luar biasa indahnya. Sebuah pulau kecil sepanjang sekitar 100 mil berdiri di lautan seperti perahu kecil. Di pulau. Tumbuhan di sana subur dan penuh kehidupan, tetapi sulit untuk menemukan jejak binatang laut apapun. Pulau-pulau seperti ini terlalu umum di Samudera Awan Surgawi, jadi tidak seorang pun akan memperhatikannya. Tapi pada saat ini, di sebuah hutan terpencil di pulau itu, empat orang dan seekor serigala duduk di tanah. Mereka adalah Frenzit, White Eye Wolf, Pei Tianhong, Wang Changyuan dan Komandan Kedua. Tentu saja. Komandan Kedua masih mempertahankan penampilan Qin Fei Yang. Tidak. Dia sekarang adalah Qin Fei Yang. Little Frenzit, kenapa kita tidak mundur saja? Lagi pula, kita hanya membantu Rock Cultivator Alliance untuk kabur, tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatan. Mata serigala bermata putih berputar saat dia menatap Frenzit dan berkata dengan gelisah. Mundur. Jika kita mundur sekarang, saat mereka datang dan tidak menemukan kita, mereka pasti akan melampiaskan amarahnya pada aliansi penggarap nakal. Kalau begitu, bukankah semua yang kita lakukan akan sia-sia? Frenzit memutar matanya dan berkata dengan nada meremehkan, aku benar-benar tidak menyangka kau begitu pengecut. Apakah ini masih saudara serigala yang kukenal? Hari ini berbeda dari masa lalu. Kita sekarang menghadapi naga. Serigala bermata putih tidak berdaya dan bertanya, apakah kita benar-benar tidak mundur? Tidak. Frenzit menggelengkan kepalanya. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, tidak ada alasan untuk menyerah di tengah jalan. Oke. Jika kau tidak mundur, aku yang akan mundur. Selamat tinggal. Serigala bermata putih menatap tajam ke arah Frenzit sebelum berbalik dan menghilang tanpa menoleh ke belakang. Dia benar-benar lari. Frenzit tercengang. Itu bisa dimengerti. Pei Tianhong, Wang Changyuan dan komandan kedua saling memandang dan tersenyum pahit. Belum lagi Serigala bermata putih, mereka pun ingin mundur. Namun, kata-kata Frenzit masuk akal. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, mundur sekarang berarti menyerah di tengah jalan. Meskipun mereka tidak ingin mati di sini, mereka tidak punya pilihan. Siapa yang meminta mereka untuk bertemu dengan Tuan Muda yang begitu setia dan saleh? Orang bila itu melihat ekspresi mereka dan mengerutkan kening. Kenapa kalian tidak pergi juga? Aku akan tinggal di sini sendirian. Ketika para naga bertanya, aku akan bilang saja kalian tidak bersamaku. Menurutmu, siapakah kami? Wang Changyuan melotot padanya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan langsung kabur begitu mendengar kata-kata itu. Siapa yang berani mempermainkan nyawa mereka? Tapi sekarang, dia juga merasakan rasa tanggung jawab dan tanggung jawab di dalam hatinya. Singkatnya, saat ini, ada suara di hatinya yang mengatakan kepadanya bahwa jika mereka pergi, mereka akan pergi bersama. Jika mereka mati, mereka akan mati bersama. Dia sama sekali tidak bisa meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian. Suara mendesing. Tiba-tiba, di langit, sebuah celah ruang waktu muncul. Pei Tianhong mendongak dan tersenyum pahit. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Wang Changyuan dan komandan kedua saling berpandangan. Mereka menenangkan ketegangan di hati mereka dan bersiap untuk bertarung. Tentu saja, mereka juga harus bersiap untuk melarikan diri. Dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan naga. Berpura-puralah kamu tidak tahu apa-apa. Orang gila itu diam-diam memberi instruksi dan duduk bersilah di tanah, berpura-pura berkultivasi dengan mata tertutup. Wang Changyuan, Pei Tianhong, dan komandan kedua semuanya duduk bersilah di samping matman. Di langit. Setelah para naga muncul, mereka melihat ke bawah ke pulau di bawah. Mereka tidak merasakan aura apapun. Ini karena matman dan yang lain telah menyembunyikan aura mereka semaksimal mungkin. Pemuda berjubah merah darah itu mengangkat alisnya. Aliansi pembudidaya nakal tidak akan berbohong kepada kita, kan? Berbohong. Apakah mereka punya nyali? Pemuda berjubah putih itu mencibir dan menatap pasangan paruh bayah di sampingnya. Pasangan berjubah putih itu mengerti. Mereka melangkah maju dan mengaktifkan hukum es. Gelombang es berubah menjadi banjir yang menghantam pulau di bawahnya. Dengan ledakan keras, seluruh pulau lenyap dari laut. Debu mengepul dan menutupi seluruh area. Siapa ini? Terdengar suara gemuruh marah. Pei Tianhong membawa Wang Changyuan, komandan kedua, dan si gila keluar dari debu. Wajah mereka tertutup debu dan ada bekas darah di tubuh mereka. Mereka memang ada di sini. Melihat mereka berempat muncul, para pengikut pangeran dan putri semua bergegas keluar. Dalam sekejap, mereka mengepung kelompok orang gila itu. Itu kalian. Wajah si gila menjadi pucat. Lari. Kemana lagi kamu bisa lari? Pei Tianhong tersenyum pahit sambil mengamati para pengikut di sekitar mereka. Orang gila itu memandang sekelilingnya dengan wajah muram. Pemuda berjubah putih itu menatap komandan kedua dan mencibir. Qin Fei Yang, kamu tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini, kan? Kalian benar-benar gigih. Komandan kedua mengamati kelompok itu. Dia sama sekali tidak panik dan bersikap tenang. Dia memiliki sedikit sikap seperti Qin Fei Yang. Ini karena ketika Qin Fei Yang menghadapi bahaya, dia selalu bersikap tenang dan terkendali serta memiliki sikap yang tidak terganggu. Tidak buruk, tapi sayang sekali kamu akan segera mati. Pemuda berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Komandan kedua berkata dengan acuh tak acuh, Terima kasih atas pujianmu, tetapi dibandingkan dengan itu, aku lebih penasaran. Bagaimana kalian menemukan tempat ini? Coba tebak. Pemuda berjubah putih itu menatapnya dengan tatapan mengejek. Fei Tianhong melirik pemuda berjubah putih itu sebelum menatap komandan kedua. Tuan muda, sepertinya hanya aliansi pembudidaya nakal yang tahu di mana kita berada. Apa? Komandan kedua membeku dan menatap Fei Tianhong. Apakah kamu curiga bahwa aliansi pembudidaya nakal mengkhianati kita? Aku tahu, sulit bagimu untuk menerimanya. Tetapi ini adalah satu-satunya penjelasan. Fei Tianhong menghela nafas. Mustahil. Kita bukan hanya anggota aliansi pembudidaya nakal, tetapi kita juga murid wakil pemimpin. Bagaimana mungkin mereka mengkhianati kita? Orang gila memelototi Fei Tianhong. Tetapi mereka hanya memberi tahu kami keberadaan kami. Katakan padaku, kalau bukan mereka, lalu siapa? Fei Tianhong meraung ke arah orang gila. Ini tentu saja sebuah akting. Dan keterampilan akting mereka masing-masing berada pada level aktor pemenang penghargaan. Orang gila itu mengepalkan tinjunya dan menoleh ke komandan kedua. Kintua, apakah kau percaya? Saya pun tidak percaya. Komandan kedua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri, siapapun bisa mengkhianati kita, tetapi tuan dan yang lainnya tidak akan pernah menguasai. Haha. Pemuda berpakaian putih dan para putri serta pangeran lainnya tidak dapat menahan tawa ketika mereka melihat Kinfei Yang dan yang lainnya berdebat. Wajah para pengikut di sekelilingnya pun dipenuhi ejekan. Apa yang kamu tertawakan? Orang gila itu menatap pemuda berpakaian putih itu dengan mata berdarah. Menurutku kalian terlalu naif, terlalu kekanak-kanakan, terlalu bodoh. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum meremehkan dan menatap matman dan komandan kedua. Kalian memperlakukan mereka sebagai guru, tetapi itu tidak berarti mereka akan memperlakukan kalian sebagai murid mereka. Apa maksudmu? Orang gila dan komandan kedua mengerutkan kening. Pemuda berpakaian putih itu berkata, Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tiga raksasa dari aliansi pembudidaya nakal loh yang memberi tahu kami keberadaanmu. Orang gila dan komandan kedua tercengang. Mustahil. Kamu berbohong. Orang gila itu meraung, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dengan hubungan kita, apakah aku perlu berbohong padamu? Melihat kalian sekarang, aku sungguh merasa kasihan. Karena aku bisa melihat bahwa kau punya perasaan yang mendalam terhadap mereka, termasuk aliansi pembudidaya nakal, tapi mereka telah memanfaatkanmu. Mereka bahkan punya desain pada senjata soverein milikmu. Apakah kau ingin tahu ketentuan apa saja yang mereka berikan kepada kita dalam aliansi pembudidaya nakal? Pemuda berpakaian putih itu memasang ekspresi mengejek. Kondisi apa? Orang gila bertanya. Pemuda berpakaian putih itu berkata, senjata milik penguasa atau nyawa kalian. Apa? Tubuh orang gila itu bergetar hebat sementara wajahnya berubah pucat pasi. Komandan kedua mendukung Matman sambil menatap pemuda berpakaian putih itu dan berkata dengan suara berat, bicaralah dengan jelas. Oke. Sekarang suasana hatiku sedang baik, sebaiknya aku menjelaskannya pada kalian. Syarat yang mereka berikan adalah senjata soverein milikmu. Mereka juga menyuruh kami membunuh kalian. Itu bagus, itu sudah pasti. Karena mereka takut kalian akan membalas dendam kepada mereka. Bagaimana? Bukankah ini agak kejam? Haha. Pemuda berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa mengejek. Tidak. Saya tidak percaya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Bisa. Dia meludahkan setegup darah. Hah. Pemuda berpakaian putih dan yang lainnya tercengang. Dia begitu marah hingga memuntahkan darah. Tampaknya pengkhianatan aliansi pembudidaya nakal merupakan pukulan besar baginya. Meskipun begitu, tetap saja cukup enak dipandang. Wanita berpakaian hitam itu melangkah keluar dan menatap dingin ke arah mereka berempat. Apakah kalian akan melakukannya sendiri? Atau haruskah kami melakukannya sendiri? Apa yang kita lakukan sendiri? Bunuh diri. Apakah menurutmu aku bodoh? Mengapa saya harus melakukan sesuatu yang bodoh seperti bunuh diri? Orang gila itu tersenyum jahat saat tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan. Matanya berubah menjadi merah darah dan tubuhnya dikelilingi oleh untayan kekuatan Blood Demon. Mata wanita berpakaian hitam itu menyipit saat melihat ini. Kekuatan macam apa ini? Bahkan lebih kuat dari rasa bahaya dari kekuatan iblis Yin. Ledakan. Pada saat berikutnya. Kekuatan Blood Demon yang tak berujung mengalir keluar dari tubuh matman dan berubah menjadi sungai darah yang menyapu ke segala arah. Hmm. Para pangeran dan putri lainnya serta para pengikut mereka juga terkejut. Pangeran Naga. Putri para naga. Mata merah darah si orang gila itu menyapu wanita berpakaian hitam dan yang lainnya sambil tertawa. Jika kau punya kemampuan, maka lawanlah aku satu lawan satu. Tidak. Kalian yang disebut pangeran dan putri bisa menyerangku bersama-sama. Biarkan aku melihat apa hakmu untuk menunjukkan tarim dan cakarmu. Kau sedang mencari kematian. Mata para pangeran dan putri menjadi dingin. Kalianlah yang mencari kematian. Tanpa pengikut, apa jadinya anda? Aku akan menamparkan kalian masing-masing. Orang gila itu tersenyum sombong saat kekuatan kematian melonjak keluar. Dengan suara keras, gerbang neraka muncul di langit dan aura kematian menyelimuti area tersebut. Arogan. Tatapan mata wanita berpakaian hitam itu berubah lebih dingin. Dari dua pengikutnya, satu telah meninggal dan yang lainnya terluka parah. Ini sudah merupakan penghinaan besar baginya. Sekarang setelah dia diprovokasi oleh orang gila, niat membunuh di hatinya tidak dapat dikendalikan. Dentang. Dengan lambayan tangannya, hukum kematian muncul dan gerbang neraka muncul di langit. KK. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada seorang wanita. Orang gila itu tersenyum ganas dan melambaikan tangannya. Gerbang neraka menghancurkan langit, dan seolah-olah ada banyak hantu yang meraum di belakangnya. Dunia ini tampaknya telah berubah menjadi neraka, dan aura kematian sangat mengejutkan. 3.439. Kau tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Wajah wanita berpakaian hitam itu sedingin es. Dentang. Gerbang neraka di langit disertai dengan suara yang menggetarkan bumi saat menyapu gelombang deras dan menyerbu ke arah orang gila. Orang gila juga merupakan penguasa yang lebih menguasai. Mereka berdua berada di penguasa yang lebih tinggi dan keduanya memiliki kedalaman kelima dari hukum kematian. Mereka berdua seimbang. Ledakan. Kedua gerbang neraka bertabrakan. Kehampaan dan wilayah laut dalam radius beberapa ratus mil langsung berubah menjadi kekacauan, seolah-olah itu adalah awal mula dunia. Lebih jauh. Ombak pun bergulung-gulung dan menutupi langit. Kalau di benua barat, sudah pasti jadi bencana kalau tidak ada yang menghentikannya. Pengembangan penguasa yang lebih tinggi ditambah dengan kedalaman kelima dari hukum terkuat sudah cukup untuk menghancurkan sebagian dunia. Tidak cukup, jauh dari cukup. Apakah kamu sedang bermain rumah-rumahan? Orang gila itu menyeringai saat dia menggunakan langkah hantu spektral dan menyerang wanita berpakaian hitam itu. Kekuatan kematian melonjak keluar saat dia menghancurkan kekacauan itu dengan pukulan ke arah wanita berpakaian hitam itu. Melihat penampilan Matman saat ini, belum lagi rombongan putri dan pangeran, bahkan belasan pengikutnya pun tak kuasa menahan rasa takut di hati mereka. Seolah-olah mereka sedang melihat Raja Iblis. Tubuhnya diselimuti kabut berdarah sementara tawannya yang menyeramkan terdengar tanpa henti. Wanita berpakaian hitam itu juga sedikit takut. Orang gila itu mungkin sombong sebelumnya, tetapi dia tidak memancarkan aura penindasan yang kuat. Namun, pada saat ini, Matman tampak telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia seperti iblis yang berdiri di tengah lautan mayat. Tetapi martabat naga tidak dapat diganggu-gugat. Sebagai putri dari naga, dia tidak bisa bersikap malu-malu. Ledakan. Dia mengangkat lengannya dan melancarkan pukulan tanpa menghindar saat kekuatan kematian menyebar ke segala arah. Hanya dalam sekejap. Kedua tinju itu, satu besar dan satu kecil, bertabrakan. Bisa. Tubuh halus wanita berpakaian hitam itu bergetar saat dia memuntahkan setegup darah. Lagi pula, kekuatan dan tubuh fisiknya ditekan oleh si gila. Dia merasa sulit mempercayainya. Pemuda berpakaian putih dan yang lainnya juga tercengang. Meskipun kakak kedua berwujud manusia, kekuatan dan tubuh fisiknya tidak dapat dibandingkan dengan tubuh aslinya. Namun sebagai naga ilahi, meskipun dia berwujud manusia, tubuh fisik dan kekuatannya berada di atas manusia. Tapi sekarang, dia bukan tandingan Matman. Tubuh fisiknya. Mungkinkah dia tidak lebih lemah dari naga? Hanya ini saja yang kamu punya. Yang disebut putri naga itu hanyalah lelucon. Si gila tertawa terbahak-bahak saat dia menggunakan langkah hantu-hantu. Aura kuatnya langsung menghilang. Inilah kekuatan Ghost Steps. Begitu diaktifkan, semua aura akan lenyap. Tentu saja. Ini semua berkat Little Rabbit. Meskipun spektra Ghost Steps sebelumnya juga memiliki kemampuan seperti itu, namun kemampuan itu tidak dapat hilang sepenuhnya. Ketika si kelinci kecil membantunya naik level, dia juga telah melakukan beberapa perbaikan padanya. Itu dapat mengubah si gila menjadi hantu pendiam dalam sekejap. Wanita bergaun hitam itu mengamati sekeliling dan menangkap bayangan orang gila itu. Tatapannya setajam pisau. Beraninya dia meremehkannya. Sungguh manusia yang tidak bisa dimaafkan. Momen berikutnya. Orang gila muncul di belakang wanita berpakaian hitam. Kecepatan reaksi wanita berpakaian hitam itu juga cukup mencengangkan. Saat orang gila itu muncul, dia berbalik dan menamparnya tanpa ragu-ragu. Bukan hanya kekuatan kematian. Dia mengaktifkan tiga kekuatan hukum lainnya. Empat jenis kekuatan hukum menyembur keluar dari telapak tangannya, memancarkan aura penghancur dunia. Jika itu adalah orang gila di masa lalu, dia mungkin telah terluka parah oleh telapak tangan ini. Tapi sekarang, orang gila itu juga merupakan dominator tahap akhir. Terlebih lagi, dia telah menguasai hukum mendalam lainnya, yaitu hukum ruang dan waktu. Ledakan. Melihat telapak tangan wanita berpakaian hitam itu menyerang, orang gila itu tertawa dan mengangkat tangannya. Hukum ruang dan waktu, hukum kematian, hukum pembantaian, dan hukum petir, keempat hukum ini melonjak keluar. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan sekali lagi. Tubuh wanita berpakaian hitam itu bergetar saat dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia mundur berulang kali, wajahnya pucat. Dari keempat hukum wanita berpakaian hitam, hanya hukum kematian yang merupakan hukum terkuat. Tiga lainnya adalah hukum biasa. Tentu saja, mereka tidak dapat menghalangi orang gila saat ini. Bukan saja dia dipaksa mundur, tetapi lengannya juga terluka. Jika itu laki-laki lain, melihat betapa cantiknya dirimu, mereka mungkin tidak tega memukulmu. Sayangnya, ayah ini bukanlah orang yang memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa. Orang gila itu tertawa. Dia menggunakan gos-gos steps dan langsung muncul di belakang wanita berpakaian hitam itu. Dia mengangkat tangan besinya dan meninju ke arah kepala wanita itu. Setiap gerakan berakibat fatal. Melihat hal itu, para pangeran dan putri lainnya tidak dapat menahan rasa khawatir. Orang ini benar-benar sesuai dengan namanya. Begitu dia mulai berkelahi, dia akan menjadi orang gila total. Kaka kedua, bisakah kamu melakukannya? Apakah kamu butuh bantuan kami? Suara tawa wanita berambut perak itu terdengar seperti lonceng. Wanita berpakaian hitam itu mendengus dan melangkah maju, menghilang di depan mata orang gila itu. Tinju orang gila itu meleset dan dia pun tertegun. Jadi dia juga memiliki seni ilahi pendukum mendalam tertinggi. Tetapi kalau dipikir-pikir, itu tidak tampak aneh. Bagaimanapun, dia adalah putri dari para naga. Wajar saja jika dia memiliki seni ilahi pendukum mendalam tertinggi. Akan aneh jika dia tidak memilikinya. Ketika para ahli saling bertukar pukulan, semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Tepat saat orang gila itu linglung, wanita bergaun hitam itu mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk muncul di belakang orang gila itu. Dia menepuk punggung orang gila itu dengan telapak tangannya. Ada juga jejak sinis di matanya yang dingin. Apakah dia gila? Inilah harga menjadi gila. Sebab menurutnya, orang gila itu tidak akan sanggup bereaksi terhadap serangan telapak tangan secepat itu. Bagaimanapun, secepat apapun reaksi seseorang, tetap ada batasnya. Dia masih belum mengerti orang gila itu. Orang harus tahu bahwa orang gila itu adalah seorang maniak pertempuran. Ketika Qin Fei Yang pertama kali memasuki Istana Sembilan Surga, dia diseret oleh orang gila itu untuk bertarung. Orang gila itu telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan mereka yang tumbuh di rumah kaca. Baik itu kesadaran bertempur maupun pengalaman, mereka berdua jauh melampaui orang biasa. Belum lagi hal lainnya, hanya dalam hal kesadaran bertarung dan pengalaman, satu-satunya orang di generasi muda yang mampu menandinginya adalah Qin Fei Yang. Merasakan aura pembunuh di belakangnya, bibir orang gila itu melengkung membentuk senyum mengejek. Dia membuka kekuatan empat hukum dan meraih pergelangan tangan wanita berpakaian hitam itu. Ledakan Meski tampak seperti tabrakan fisik, itu juga merupakan tabrakan kekuatan hukum. Karena sekarang, entah itu orang gila atau wanita berpakaian hitam, tubuh mereka diselimuti oleh kekuatan hukum. Bersamaan dengan tabrakan kekuatan hukum, aura mengerikan meletus dari telapak tangan dan pergelangan tangan kedua orang itu, menghancurkan segalanya di segala arah. Apa? Wanita berpakaian hitam itu tercengang. Senyum sinis di matanya menghilang dan digantikan oleh sedikit ekspresi terkejut. Dia masih bisa bereaksi. Ayah, kamu meremehkan dia. Pertempuran berdarah yang dialami ayah ini, belum lagi dirimu sendiri, bahkan jika semua putri dan pangeran digabung, kalian tetap tidak akan bisa dibandingkan. Orang gila itu tertawa dan mengepalkan tangannya. Kekuatan keempat hukum itu melonjak, memancarkan aura yang merusak. Wanita berpakaian hitam itu menjerit saat pergelangan tangannya hancur di tempat. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Hanya kamu. Kamu bahkan tidak layak membawa sepatu ayah ini. Segera setelah, orang gila itu meraung dan berbalik. Dia mengangkat lengannya yang lain dan meninju perut bagian bawah wanita berpakaian hitam itu. Tapi pada saat ini, seperangkat baju besi hitam tiba-tiba muncul di tubuh wanita berpakaian hitam itu. Kekuatan ilahi melonjak. Wanita berpakaian hitam itu tampak gagah berani dan mengesankan. Yang paling banyak. Pukulan orang gila itu mengenai baju besi itu. Sebuah retakan muncul pada baju besi di perut bagian bawahnya, tetapi tidak pecah. Lautki milik wanita berpakaian hitam itu juga tidak pecah. Namun, di bawah kekuatan mengerikan orang gila itu dan kekuatan empat hukum, wanita berpakaian hitam itu terlempar. Dia menghantam laut yang jauh seperti meteor, darah menyembur keluar dari mulutnya. Ini terlalu kejam. Meskipun adik kedua selalu bersikap dingin, dia tetaplah seorang wanita. Sudut mulut pemuda berpakaian merah itu berkedut. Bahkan para naga pun tahu cara melindungi kaum hawa, tapi manusia ini tidak. Tidak memuaskan, sama sekali tidak memuaskan. Orang gila itu menatap ke arah laut yang jauh dan tiba-tiba melirik ke arah kelompok pemuda berbaju merah. Dia tertawa dan berkata, jangan buang waktu, datanglah padaku bersama-sama. Ketika pemuda berbaju merah dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka berkilat dingin. Orang gila ini terlalu sombong. Aura menyebar satu demi satu. Hem. Orang gila itu tertegun dan melirik ke arah pemuda berpakaian putih dan yang lainnya. Aura yang muncul dari orang-orang ini semuanya adalah aura kekuatan hukum. Jika memang begitu, orang gila itu pasti tidak akan bereaksi seperti itu. Alasannya adalah karena ketika aura tersebut muncul, ia menemukan bahwa semuanya adalah aura dari hukum yang terkuat. Dengan kata lain, para pangeran dan putri ini semuanya menguasai sejenis hukum tertinggi. Ini agak kuat. Kalau dipikir-pikir, bakatnya tidak buruk, tetapi sampai sekarang, dia bahkan belum memahami hukum pamungkas. Bahkan Qin Fei Yang hanya memahami satu hukum pamungkas. Adapun hukum kehancuran, hukum kematian, dan hukum ruang waktu, semuanya diwariskan. Tetapi orang-orang ini ternyata mampu memahami hukum tertinggi, dan bakat mereka lebih baik dari dia dan Qin Fei Yang. Tidak. Mereka tampaknya telah mengabaikan daerah dalam tanah setan Yin. Daerah luar daerah dalam memiliki warisan hukum yang terkuat, apalagi daerah dalam. Orang-orang ini mungkin tidak memahaminya sendiri, tetapi mereka mungkin mewarisinya. Memikirkan hal ini, orang gila itu merasa sedikit lebih baik. Dia selalu menjadi orang yang tidak mau mengakui kekalahan. Ketika dia melihat orang lain lebih kuat darinya, dia ingin menjadi lebih kuat. Namun dalam menghadapi kekuatan hukum, dia hanya bisa berkompromi. Karena untuk kekuatan hukum, bakat hanyalah hal sekunder. Ia terutama bergantung pada keberuntungan dan kesempatan. Jika Anda tidak beruntung, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda atau seberapa keras Anda bekerja, Anda tidak akan mampu memahami hukum tertinggi. Jangan ikut campur. Namun, saat pemuda berpakaian putih dan yang lainnya hendak bergerak, terdengar suara dingin yang menusup tulang. Segera setelah itu, laut dikejauhan memicu gelombang besar. Diiringi suara benturan keras, wanita berpakaian hitam itu bergegas keluar dari laut. Dia mengenakan baju besi hitam, dan rambutnya yang panjang dan basah berkibar tertiup angin. Wajahnya yang halus tertutup I.S., seolah-olah ratu I.S. telah kembali. Dan pergelangan tangannya yang patah juga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kakak kedua, jangan coba-coba bersikap berani. Wanita berambut perak itu terkikik. Diam. Wanita berpakaian hitam itu menatap dingin ke arah wanita berambut perak, kemudian tatapannya jatuh pada orang gila itu, menampakkan kemarahan yang mengerikan. 3440. Kamu masih punya kekuatan untuk melotot ke arahku. Si gila terkejut. Ia menatap wanita berpakaian hitam itu dan tertawa, sepertinya aku tidak memukulmu dengan cukup keras. Anda akan membayar harganya untuk ini. Wanita berpakaian hitam itu melangkah maju saat darah di tubuhnya bergejolak. Dengan gemuruh kekuatan ilahi, sebuah segel ilahi muncul entah dari mana. Segel dewa itu sebanding dengan gunung. Warnanya benar-benar hitam dan memancarkan cahaya hitam. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menari di udara. Dengan munculnya segel dewa, langit dan bumi mulai bergetar. Teknik yang menantang surga tingkat tertinggi. Si gila menatap segel dewa itu dan sudut mulutnya berangsur-angsur terangkat karena jejak kesombongan. Niat membunuh terpancar dari mata wanita berpakaian hitam itu. Dengan lambayan tangannya, segel suci itu membawa kekuatan seekor naga yang dapat menghancurkan dunia saat melesat menuju si gila. Haha. Teknik tingkat tinggi yang menantang surga, bahkan orang gila pun memilikinya. Segel naga biru. Si gila tertawa terbahak-bahak. Dengan munculnya kekuatan blood demon, sebuah segel dewa raksasa muncul di langit. Tingginya ribuan kaki dan mengjulang ke awan seperti gunung. Di atas segel suci itu terdapat tubuh naga biru dengan aura naga yang mengerikan. Ledakan. Kedua segel dewa itu saling bertabrakan. Saat keduanya meledak, langit dan bumi menjadi gelap. Segera setelah. Aura apokaliptik muncul dan menyapu ke segala arah. Pei Tianhong dan dua orang lainnya, serta pemuda berjubah merah darah dan yang lainnya, berdiri di tengah angin dan diam-diam menyaksikan pertarungan keduanya. Namun, ekspresi mereka sangat berbeda. Bagi Pei Tianhong dan dua orang lainnya, bukan hal yang aneh jika si gila memiliki kekuatan tempur seperti itu. Lagi pula, mereka mengerti si gila. Belum lagi wanita berpakaian hitam ini, bahkan jika ada dua putri atau pangeran lagi, mereka belum tentu bisa menandingi si gila. Namun, bagi klan naga, ini adalah hal yang tidak terbayangkan. Karena dalam hati mereka, mereka selalu berpikir bahwa naga adalah yang terkuat. Baik generasi tua maupun generasi muda, mereka dapat menghancurkan umat manusia. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan yang ditunjukkan si gila tidak kalah dengan para pangeran dan putri bangsa naga. Tidak. Tepatnya, si gila memiliki keunggulan mutlak. Terutama sikap si orang gila, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatannya secara penuh. Sulit untuk membayangkan bahwa ras manusia memiliki pemuda yang luar biasa. Bahkan para putri dari para naga tidak dapat mengalahkan kecemerlangannya. Tapi sebagai perbandingan, hati pemuda berpakaian putih dan pasangan paru baya itu bahkan lebih berat. Hal ini karena mereka telah melihat sisi lain dari matman, yaitu penampilannya setelah transformasinya. Lunatik yang telah bertransformasi berada di level yang sepenuhnya berbeda dari yang sekarang. Orang gila belum berubah. Dengan kata lain, sejauh ini, kekuatan yang ditunjukkan wanita berpakaian hitam itu belum cukup untuk membuat orang gila itu berubah wujud. Tentu saja. Wanita berpakaian hitam itu mengetahui hal ini dengan sangat baik. Ini karena dia telah melihat matman berubah dengan mata kepalanya sendiri. Kekuatan tempurnya setara dengan penguasa yang sempurna. Karena itu, dia ingin memaksa matman untuk berubah secepat mungkin. Dia juga mengerti satu hal. Kalau dia saja tidak bisa memaksa matman untuk berubah, maka tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Namun, tidak peduli metode apa yang digunakannya, orang gila itu dapat menyelesaikannya satu per satu. Dia tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Dalam sekejap mata. Dengan suara berderak, kedua segel dewa hancur dalam kehampaan pada saat yang sama. Wanita berpakaian hitam itu belum pulih sepenuhnya dari luka-luka sebelumnya, dan sekarang, karena hancurnya seni suci, dia memuntahkan setegup darah. Tetapi tubuh matman hanya gemetar sedikit. Karena kita akan melanjutkannya, ayo lakukan sesuatu yang lebih ganas. Orang gila itu terkekeh dan menunjuk ke udara. Segel naga biru muncul lagi. Anjing laut harimau putih. Dia menunjuknya lagi, lalu segel lainnya muncul. Anjing laut ini masih sebesar gunung. Di atasnya, ada anjing laut macan putih yang mengambang. Anjing laut penyu hitam. Anjing laut burung vermilion. Segel kilin. Pada saat ini, hanya suara matman yang bergema di dunia ini. Seperti lonceng surgawi, menggetarkan sekeliling. Setiap kali ada kalimat, segel ajaib akan muncul. Di atas segel kura-kura hitam, ada kura-kura hitam binatang ilahi yang mengambang. Di atas segel burung vermilion, ada burung vermilion binatang ilahi yang mengambang. Di atas segel kilin, ada segel kilin. Lima segel ilahi dan dharma kaya dari lima binatang ilahi berdiri di langit bagaikan lima senjata ilahi yang tiada taraf. Aura mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah segel ilahi lima hukum. Pei Tianhong dan dua orang lainnya tampak terkejut. Mereka tahu si gila mempunyai seni ilahi tingkat tinggi, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat si gila menggunakannya. Tidak bagus. Aura kelima segel ini telah mencapai puncak seni ilahi tingkat tertinggi. Pupil mata para pengikut pangeran dan putri mengecil pada saat ini. Gadis kecil, jika kau memang mampu, terimalah seranganmu ini. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Kelima segel itu membawa kekuatan yang mengejutkan saat mereka merobek kekacauan dan menyerang wanita berpakaian hitam itu. Putri kedua, kau tidak bisa menghadapinya secara langsung. Salah satu pengikutnya buru-buru berkata, meskipun dia bukan pengikut wanita berpakaian hitam, dia harus mengingatkannya dalam menghadapi gambaran yang lebih besar. Namun, wanita berpakaian hitam itu pura-pura tidak mendengar. Dia menatap kelima segel itu dengan sedikit sikap keras kepala di matanya. Kalau dia tidak bisa memaksa Matman untuk berubah, maka dia telah gagal sebagai putri naga. Ledakan. Tiba-tiba, dia melangkah maju. Bayangan raksasa naga hitam meraung keluar dari tubuhnya. Beberapa menari di bawah kakinya, beberapa melayang di atas kepalanya, dan beberapa meraung di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi permaisuri suku naga, memancarkan rasa penindasan yang mencengangkan. Sepuluh ribu naga terbang tinggi di langit, bintang-bintang mengelilingi bulan. Ini adalah seni sihir terkuat milik saudari kedua, apa hasilnya? Para putri dan pangeran bergumam, mata mereka penuh harapan. Haha. Tidak buruk, tidak buruk, tetapi masih jauh dari cukup. Orang gila itu tertawa keras. Aku akan membuatmu diam. Cahaya dingin muncul di mata wanita bergaun hitam itu. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tiba-tiba menyerbu ke arah lima segel. Ledakan. Dalam sekejap, dua seni dewa terkuat bertemu. Dunia di sini sekali lagi jatuh ke dalam keheningan dan kegelapan. Namun pada saat berikutnya, gelombang kejut yang menghancurkan dunia meledak. Mengaum. Dengan raungan harimau, tubuh surgawi harimau putih berdiri tegak setinggi langit. Cakarnya yang seperti gunung menghantam ke depan, menghancurkan ratusan bayangan naga di tempat. Kicauan. Dengan teriakan tajam lainnya, tubuh surgawi burung vermilion melebarkan sayapnya. Angin bersiul, dan puluhan bayangan naga langsung hancur oleh bila angin. Mengaum. Mengaum. Tubuh surgawi naga biru, tubuh surgawi kura-kura hitam, dan tubuh surgawi kilin juga menampilkan kekuatannya yang menantang surga, menghancurkan bayangan naga dengan dahsyat. Kekosongan yang tadinya berubah menjadi kekacauan, kini menjadi lebih kacau lagi. Puluhan juta mil wilayah laut telah terkena dampaknya. Banyak sekali binatang laut yang berlarian menyelamatkan diri. Dilihat dari jauh, itu adalah malapetaka kiamat. Sangat kuat. Bagaimana mungkin manusia sepertinya bisa menguasai seni ilahi yang begitu mengerikan dan menentang surga? Kelompok naga gemetar baik secara fisik maupun mental. Dalam pandangan mereka, alasan mengapa Qin Fei Yang dan Sigila dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri di alam awan langit sepenuhnya karena senjata ilahi berdaulat dan domain pembantaian milik Qin Fei Yang. Tetapi pada saat ini, ketika mereka benar-benar bertarung dengan matman, mereka menyadari bahwa dia sendiri juga sangat kuat. Jika Sigila begitu kuat, maka Qin Fei Yang tentu tidak akan jauh lebih buruk. Pada saat ini, mereka akhirnya menyingkirkan sikap meremehkan yang selama ini mereka miliki. Kadang-kadang, meskipun Anda tidak ingin menerimanya, Anda harus menerimanya. Pihak lain sungguh luar biasa. Yang paling banyak, pada kelima segel tersebut tampak retakan pada waktu yang bersamaan. Orang gila itu sedikit terkejut. Dia tampaknya telah meremehkan seni ilahi wanita ini yang menantang surga. Namun, segel ilahi lima hukum jauh lebih dari itu. Karena setelah kelinci kecil membantu meningkatkannya, segel ilahi lima hukum juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Segel ilahi lima hukum sebelumnya hampir sekuat ini. Tetapi segel ilahi lima hukum saat ini, setelah diaktifkan sepenuhnya, kekuatannya akan melampaui batas seni ilahi yang menantang surga. Hancurkan mereka untukku. Melihat ini. Wanita berpakaian hitam itu sangat gembira dan matanya menjadi lebih tajam. Sebanyak 10 ribu hantu naga menyerbu ke depan satu demi satu. Yang paling, disertai serangkaian suara keras, semakin banyak retakan muncul pada segel ilahi lima hukum. Itu hampir hancur. Tetapi pada saat ini, orang gila tertawa, apakah kamu merasa bahwa kemenangan sudah ada di depanmu? Apakah kamu merasa bisa mengalahkan ayah ini? Gadis kecil, kamu terlalu naif. Fusi, segel ilahi lima hukum. Saat suaranya jatuh, mata si gila dipenuhi darah. Kata-katanya adalah hukum. Segel ilahi lima hukum yang hendak hancur segera berputar di langit, membentuk pola pentagram. Aura penghancur melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Sepertinya begitu. Tersembunyi di dalam pentagram adalah mata air kehidupan. Lima segel dharma agung yang hampir hancur itu langsung dikembalikan ke keadaan semula, tanpa ada satu pun retakan. Apa? Ini. Para pengikut pangeran dan putri menunjukkan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Aura ini telah melampaui batas seni ilahi yang menentang surga. Dari mana orang ini memperoleh seni yang begitu hebat. Seni yang demikian hebatnya sangatlah langka bahkan bagi para naga. Inilah wajah sebenarnya dari segel ilahi lima hukum. Gadis kecil, jatuhlah dalam keputus asaan. Orang bila itu tertawa terbahak-bahak saat segel ilahi lima hukum jatuh dan menjadi jauh lebih besar, menutupi langit dan bumi serta menekan wanita berpakaian hitam itu. Putri kedua, kau tidak bisa melawannya secara langsung. Semua pengikut bersorak pada saat ini. Namun wanita berpakaian hitam itu tidak yakin. Segel dewa naga hitam dan kelahiran sepuluh ribu naga, dua seni ilahi yang menantang surga ini berevolusi dan dengan gila menyerang segel dewa lima hukum. Dengan suara keras, entah itu segel dewa naga hitam atau sepuluh ribu bayangan naga, semuanya hancur tanpa ada perlawanan. Rasanya seperti segerombolan semut yang berusaha mengguncang seekor gajah raksasa, namun hasilnya mereka malah terinjak oleh gajah raksasa itu. Melihat segel ilahi lima hukum yang jatuh dengan liar, wanita berpakaian hitam itu akhirnya merasakan sedikit rasa takut di hatinya, tetapi sudah terlambat untuk mundur sekarang. Ledakan Saat segel ilahi lima hukum terjatuh, tidak peduli seberapa keras wanita berpakaian hitam itu mencoba melawan, hasilnya tetap sia-sia. Bekas luka berdarah muncul di tubuhnya dan dia langsung berlumuran darah. Tidak. Kita harus menyelamatkan putri kedua. Salah satu pengikutnya berkata dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa jika mereka tidak ada di sini, tetapi sekarang, mereka ada di sini. Jika Raja Naga tahu bahwa mereka tidak menyelamatkan putri kedua, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Aku tidak butuh campur tanganmu. Tapi pada saat ini, wanita berpakaian hitam itu meraung saat tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang mengerikan. Pada saat berikutnya, aura naga ilahi murni meraung keluar. Tidak. 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 Tidak.